Penatua dia meraih ketuhanan dengan ekspresi ekstasi di wajahnya. Awalnya, Huang Xiaolong berpikir bahwa mampu menarik ketuhanan peringkat kuning tingkat rendah sudah merupakan berkah baginya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mengeluarkan ketuhanan peringkat kuning bermutu tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak terlalu gembira? Karena dia terlalu bersemangat, Penatua kehilangan kendali atas tubuhnya sejenak. Dia tersedot ke dalam alam transformasi tertinggi dao untuk jarak 10 ribu kaki. Ia begitu ketakutan sehingga ia buru-buru menyalurkan kekuatan sihirnya, ki asli, dan aura kehidupannya ke dalam cahaya tersebut. Cahaya warna-warni segera menyebar ke tubuhnya, membungkusnya dan membentuk gelembung. Akhirnya, kekuatan isap terhalang dari luar. Dia benar-benar beruntung bisa mengumpulkan dewa ketuhanan peringkat kuning bermutu tinggi. Sufang juga merasa bersyukur atas Penatua He. Namun, suara roh vital luo menuangkan air dingin ke dalam antusiasme Sufang. Kekuatan dan keberuntungan orang ini bagus, tapi dia memiliki luka. Saat dia menyatu dengan ketuhanan, dia harus melepas segel pada lukanya. Mungkin sebelum dia bisa menyatu dengan ketuhanan, dia tidak akan mampu menahan kekuatan. Ketuhanan dan luka-lukanya akan semakin parah. Dia bahkan mungkin mati di tempat. Sufang terdiam beberapa saat. Di jalan budidaya, setiap langkah sulit dan berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun bisa menyebabkan kematian. Apakah Penatua He berhasil menyatu dengan ketuhanan akan bergantung pada keberuntungannya sendiri? Yang mulia darah yang sombong, giliranmu. Sufang berkata pada Yang mulia darah yang sombong. Yang mulia darah yang sombong telah merasa cemas sejak lama. Ketika dia mendengar perintah Sufang, dia segera terbang menuju ke dalaman jalan transformasi tertinggi Dao dengan penuh semangat. Ketika dia mencapai batas daya tahannya, dia melepaskan auranya ke dalam jalur transformasi tertinggi Dao. Segera setelah Yang mulia darah sombong pergi, leluhur Hongxing berkata, Sufang, ada tiga ahli dari alam dewa di sini. Saya tidak akan banyak berguna di sini. Mengapa saya tidak pergi dan mengumpulkan para dewa? Sebelum Sufang setuju, leluhur Hongxing terbang menuju jalan transformasi tertinggi Dao dengan bantuan kekuatan isap. Mata Sufang memancarkan sedikit rasa dingin. Saat ini, semakin banyak ahli yang dibangkitkan. Mereka berkerumun seperti belalang, berkumpul ke arah mereka tanpa takut mati. Bahkan dengan kekuatan Liao bersaudara, mereka merasa itu sangat berat. Mereka tidak punya pilihan selain mengeluarkan busur ilahi mereka untuk menghentikan ahli yang telah bangkit itu. Selain itu, mereka tidak dapat berkomunikasi dengan energi spiritual alami langit dan bumi di tempat ini untuk pulih. Selain itu, ketiga saudara lelaki Liao tidak mengembangkan kekuatan dunia, sehingga mereka bertiga tidak dapat bertahan terlalu lama. Mundurnya leluhur Grand Star yang tiba-tiba telah menyebabkan celah dalam pertahanan. Lebih dari selusin ahli yang dihidupkan kembali bergegas menuju yang mulia Tyran Blood. Meski berhasil dibunuh oleh panah yang dilepaskan oleh kakak tertua keluarga Liao, seluruh garis pertahanan menjadi kacau. Roh Primordial Kedua Su Fang tidak punya pilihan selain membiarkan Yuan Shen keduanya melepaskan aura Dewa Yuan Shen dari celah ilahi, membentuk gelombang Yuan Shen yang melonjak. Kekuatan Roh Primordial dari Roh Primordial keduanya secara kasar telah mencapai puncak Dewa Alam Dewa Sejati Cakrawala ketiga. Seberapa menakjubkankah kekuatannya? Saat kekuatan Roh Primordial menyapu, kesadaran kekerasan dari para ahli yang dibangkitkan langsung musnah. Sebagian besar dari mereka dimusnahkan. Pada akhirnya, mereka tersedot ke dalam transformasi maha dao dan hancur berkeping-keping. Tuan sangat perkasa. Ketiga saudara laki-laki keluarga Liao semuanya terkejut. Saudara laki-laki kedua dari keluarga Liao memanfaatkan kesempatan itu untuk menyanjung Su Fang. Tuan, pergilah dan kumpulkan ketuhanan. Kami tiga bersaudara akan menahannya untuk sementara waktu. Teriak kakak tertua keluarga Liao. Kalian bertiga, hati-hati. Aku akan membiarkan Roh Primordial Keduaku membantumu. Roh Primordial Kedua, yang bersemayam di tanda hitam, berubah menjadi suan guang hitam dan keluar dari sela-sela alis Su Fang. Su Fang tidak lagi mengendalikan tubuhnya dan membiarkan kekuatan isap mengerikan dari transformasi maha dao menariknya ke kedalaman pusaran air. Pada saat itu, Yang Mulia Tyron Blood telah berhasil mengekstraksi ketuhanan. Itu adalah ketuhanan tingkat hitam sedang yang memiliki aura penguasa. Yang Mulia Tyron Blood sangat gembira. Leluhur Grand Star mencapai kedalaman tiga ribu kaki ke dalam pusaran air. Dia hampir berada di level yang sama dengan Bango Tua, yang menyatu dengan ketuhanan. Baru setelah itu, dia menstabilkan tubuhnya. Dia lebih dalam empat ribu kaki dari Yang Mulia Tyron Blood. Semakin dalam dia pergi, semakin tinggi kualitas ketuhanan yang bisa dia rasakan dan ekstrak. Leluhur Grand Star sebenarnya menyembunyikan kekuatannya selama ini dan baru mengungkapkannya pada saat ini. Ini menunjukkan betapa cerdiknya dia. Adapun apakah dia akan menyinggung Su Fang atau tidak, kakek leluhur tidak lagi memiliki keraguan pada saat kritis ini ketika menyangkut kultifasinya di masa depan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Saya harus memanfaatkannya. Ketuhanan yang akan saya kumpulkan setidaknya adalah ketuhanan tingkat hitam tinggi. Mata leluhur Grand Star bersinar dengan tekat. Dia mengeluarkan obat mujarab. Itu adalah eliksir esensi ilahi tingkat menengah. Setelah menghancurkannya menjadi bubuk, dia menelan setengahnya. Kemudian, dia mengaktifkan teknik terlarang untuk secara paksa memurnikan sebagian kekuatan obat ramuan tersebut dan melepaskan auranya. Suara mendesing. Di bawah bimbingan aura leluhur Grand Star, seberkas cahaya melilit ketuhanan dan melesat keluar dari kedalaman transformasi mahadau. Ketuhanan ini memancarkan aura kedamaian dan ketenangan. Itu berkedip-kedip dengan cahaya seperti bintang, dan juga membawa keberuntungan. Ketuhanan tingkat bumi rendah. Hahaha, keberuntunganku sungguh menantang surga. Aku benar-benar berhasil mengumpulkan ketuhanan tingkat bumi rendah. Reinkarnasiku ke alam bawah tidak sia-sia. Hahaha, saat saya mengintegrasikan ketuhanan tingkat bumi rendah ini, saya juga akan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa wilayah bintang. Leluhur Grand Star tertawa liar. Begitu suaranya keluar dari mulutnya, suaranya diserap oleh kekuatan melahap di sekitarnya dan menghilang tanpa jejak. Leluhur Grand Star mulai mengintegrasikan ketuhanan tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Su Fang juga telah memasuki kedalaman transformasi mahadau. Ia tidak sengaja mengontrol tubuhnya. Dengan suara mendesing, dia terbang menuju pusat pusaran seperti sambaran petir. Dalam sekejap, dia melintasi ribuan kaki dan meninggalkan leluhur Grand Star di belakangnya. Su Fang berani bersikap tidak bermoral dalam transformasi tertinggi dao. Dia benar-benar berani. Aku ingin tahu ketuhanan seperti apa yang akan dia integrasikan. Leluhur Grand Star terkejut. Dia memandang Su Fang dengan rasa cemburu yang tak terselubung. 20 ribu kaki, 30 ribu kaki, 50 ribu kaki. Ketika Su Fang mencapai kedalaman pusaran dan hendak menyentuh gelombang energi mengerikan di sekitarnya, dia tiba-tiba melepaskan kekuatan dunia batinnya. Dalam transformasi tertinggi dao, kekuatan dunia juga terdistorsi dan dilahap. Su Fang mengaktifkan dunia batinnya dan melepaskan kekuatan dunia. Itu meledak dengan momentum terbukanya langit dan bumi dan beroperasinya jalan surgawi. Ia nyaris tidak bisa menahan kekuatan melahap dan menarik yang mengerikan. Namun, di bawah kekuatan pusaran kehampaan di sekitarnya, kekuatan dunia batin Su Fang hancur dan runtuh lapis demi lapis. Tubuh fisiknya juga gemetar. Bahkan kesadarannya sepertinya tersegel oleh aura pusaran yang menakutkan. Itu menjadi kabur dan sulit dikendalikan. Ketuhanan milikku, keluarlah. Semua kekuatan, darah, dan ki Su Fang disuntikkan ke yang meridian dan pohon dunia. Mereka bergabung ke dalam dunia batinnya, dan dia langsung berubah menjadi alam semesta. Kekuatan ilahi macam apa yang digunakan Su Fang? Ia memiliki aura jalan surgawi. Ketuhanannya akan menjadi seperti apa? Yang mulia Tyron Blood dan Grand Star leluhur, yang terbungkus cahaya, memandang Su Fang. Hanya penatua dia yang matanya terpejam dan tubuhnya gemetar. Dia berada pada saat kritis dalam mengintegrasikan ketuhanan. Seperti yang diharapkan Luo, ketika penatua He mengintegrasikan ketuhanan, segel di tubuhnya meledak seperti banjir bandang. Dia seperti orang sakit parah yang tiba-tiba meminum tonik. Sulit baginya untuk menanggungnya untuk sementara waktu. Begitu dia kehilangan kendali, dia akan mati. Dua jam berlalu, aura yang dikeluarkan Su Fang ternyata seperti batu yang tenggelam ke laut. Sulit baginya untuk menemukan ketuhanan yang cocok untuknya. Dunia batin tempat dia berubah bergetar di bawah kekuatan pusaran kehampaan yang melahap dan memutar balikan. Pohon dunia dan yang meridian muncul. Alam semesta sedang bergejolak dan sepertinya tidak akan mampu bertahan lama. Aura yang aku keluarkan tidak cukup kuat, jadi sulit untuk merasakan ketuhananku. Su Fang menggerakkan pikirannya dan eliksir esensi ilahi tingkat menengah yang lengkap muncul di dunia batin. Esensi ilahi eliksir segera hancur dan berubah menjadi kekuatan ilahi yang agung, yang diserap oleh pohon dunia dan yang meridian. Dunia batin dengan cepat menjadi stabil dan aura jalan surga yang bahkan lebih kuat tiba-tiba meledak, meluas hingga ke jalan tertinggi transformasi. Empat jam, enam jam berlalu. Masih tidak ada gerakan. Yang mulia Tyron Blue terkejut dan leluhur Hong Xing terkejut dan mengejek. Keduanya segera berhenti memperhatikan Su Fang dan fokus pada integrasi ketuhanan. Tiga bersaudara dari keluarga Liao dan Rok Rimordial kedua sedang berjuang melawan gelombang kebangkitan Tuhan. Empat jam lagi berlalu. Kristal darah, ramuan esensi ilahi tingkat menengah, dan puluhan ribu ramuan esensi ilahi tingkat raja muncul di dunia batin yang diciptakan oleh Su Fang. Mereka hancur di bawah aura jalan surga dan berubah menjadi energi darah yang mengejutkan, kekuatan ilahi dan energi yin dan yang, yang dengan cepat menyatu dengan dunia batin. Aura yang sangat agung keluar dari dunia batin dan menyebar ke segala arah jalan tertinggi transformasi. Terjadi keheningan sesaat. Ledakan Seluruh void vortex yang sangat besar bergetar hebat, dan kemudian seberkas cahaya menyilaukan yang panjangnya lebih dari tiga meter ditembakkan dari kedalaman jalur tertinggi transformasi yang tak ada habisnya. Yang mulia darah tiran dan leluhur Hong Xing, yang sedang mengintegrasikan ketuhanan, tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Ada ketuhanan abu-abu yang panjangnya lebih dari tiga kaki dalam pancaran cahaya. Ketuhanan ini tidak memiliki kilau apapun, dan mereka tidak tahu jenis dao agung apa yang dikandungnya. Itu bukan milik enam dao besar langit dan bumi yang paling dasar, logam, kayu, air, api, bumi, dan guntur. Itu juga bukan milik dao besar manapun seperti dao pedang, dao penguasa, atau dao arai. Sama dengan. Namun, hal ini memberi orang perasaan bahwa ketuhanan ini mengandung dao besar manapun di dunia. Dao agung bumi, dao pedang, dao penguasa alam, dao penguasa, dao pil, dao artefak, dao arai, dao roh primordial, dao fisik, dao luar angkasa, dao waktu, dan masih banyak lagi. Dao besar lainnya. Itu mencakup segalanya dan inklusif. Sufang juga kaget dan terpana. Dia berkata kepada Luo dengan roh primordialnya, Luo, ketuhanan macam apa ini? Seharusnya itu kelas bumi, bukan. Ketuhanan macam apa ini? Luo menjawab dengan roh primordialnya. Itu tidak termasuk dalam ketuhanan langit, bumi, hitam, dan kuning. Ketuhanan aneh macam apa ini? Ini adalah ketuhanan tingkat surga tingkat atas, ketuhanan tingkat kekacauan yang legendaris. 1832 Ketuhanan dibagi menjadi tingkat surga, tingkat bumi, tingkat mendalam, dan tingkat kuning. Dan sekarang, ada keilahian tingkat primal chaos, yang melampaui langit. Bukan hanya Sufang yang belum pernah mendengarnya. Bahkan Luo belum pernah mendengarnya. Bagaimanapun, Luo berasal dari suku Dewa Sura, bukan seorang kultifator manusia. Oleh karena itu, pemahamannya tentang kultifasi tidak dapat dibandingkan dengan pemahaman Suwan Zen. Sufang bertanya-tanya nasib baik apa yang Suwan temui. Dia tidak hanya memperoleh seni menyusut kehidupan pekerjaan surgawi, tetapi dia juga memiliki sembilan transformasi sembilan matahari. Dia tampak sangat berpengetahuan, dan tampaknya mahatahu. Elder Sister, Kata Sufang, Apa yang dimaksud dengan keilahian tingkat primal chaos? Apa yang dimaksud dengan kekacauan mendasar? Menurut legenda, pada zaman dahulu, sebelum langit dan bumi diciptakan, langit dan bumi hanyalah ketiadaan. Dunia, kehidupan, materi, dan hukum magis semuanya lahir dari kekacauan yang mendasar. Oleh karena itu, primal chaos adalah hakikat langit dan bumi, lebih tinggi dari dunia. Itu adalah inti dari dunia dan daosurga. Mengumpulkan ketuhanan tidak lebih dari memperoleh pengakuan daosurgawi dan kualifikasi untuk menjadi dewa. Semakin tinggi kualitas ketuhanan, semakin tinggi derajat pengakuan daosurgawi, dan semakin tinggi pencapaian di jalurnya. Budidaya di masa depan. Fakta bahwa kamu bisa merasakan keilahian tingkat primal chaos dari dewa inkarnasi dao berarti kamu telah mendapatkan persetujuan dari daosurga. Pencapaianmu di masa depan tidak terbatas. Kata-kata Suwan Zen sepertinya masuk akal bagi Sufang. Meskipun keilahian tingkat primal chaos terdengar mengesankan, bagi Sufang, hal itu tampaknya tidak memiliki arti praktis apapun. Oleh karena itu, Sufang bertanya, manfaat apa yang akan ku dapat dengan menyerap keilahian tingkat kekacauan primal ini? Manfaat, itu terlalu banyak. Kultivasi adalah tentang manusia yang terus-menerus mengejar hakikat langit dan bumi serta alam semesta. Mereka ingin memahami langit dan bumi dan alam, lalu mengendalikan alam dan bintang-bintang. Mereka ingin menjadi lebih kuat, dan melampaui batas-batas kehidupan. Mereka ingin untuk mencapai tingkat keabadian dan keabadian yang legendaris. Penggarap menyerap energi alam langit dan bumi, dan kemudian menggabungkannya dengan tubuh kedagingan mereka. Itulah energi sejati. Penggarap fana dari dunia kecil, makhluk abadi dari dunia besar, dan bahkan dewa dari segudang surga semuanya sama. Satu-satunya perbedaannya adalah jumlah energi alam yang mereka serap dan budidayakan berbeda. Kekuatan dunia adalah esensi dari alam, ia lebih tinggi dari energi spiritual alami. Oleh karena itu, seorang penguasa dunia yang mengembangkan kekuatan dunia dapat melampaui sebagian besar kultifator dan berdiri di puncak. Namun, ada jenis kekuatan lain yang melampaui bimah sakti di luar dunia ini. Itu adalah kekuatan kekacauan. Para dewa harus melalui kesengsaraan ilahi dari kekacauan primal berkali-kali, dan justru karena kekuatan kekacauan primal dalam kesengsaraan ilahi, yang juga merupakan pemurnian esensi dunia, para dewa dapat terus memperkuat kemampuan mereka untuk bertahan hidup di primal chaos. Penggarap yang mengendalikan kekuatan primal chaos tidak hanya melampaui para penggarap yang tak terhitung jumlahnya, mereka juga melampaui penguasa alam dari berbagai alam dewa, dan bahkan penguasa domain dan penguasa ilahi. Memiliki primal chaos divine spark juga berarti Anda memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan primal chaos. Dengan demikian, Anda memiliki kualifikasi untuk melampaui realm lord, regen lord, dan god lord. Hanya eksistensi tertinggi yang memiliki primal chaos divine spark. Su Fang tercengang. Ketuhanan tingkat kekacauan primal sebenarnya sangat kuat. Tentu saja, ini hanya memberi Anda lebih banyak kualifikasi daripada sebagian besar kultifator. Apakah Anda dapat mencapai puncak legendaris atau tidak masih sangat tipis? Faktor ketidakpastian apapun dapat menyebabkan Anda jatuh. Tentu saja, manfaat yang diberikan primal chaos divine spark kepadamu jauh lebih dari itu. Apa itu kekacauan primal? Ia berisi semua materi, energi, hukum grendau, dan semua bentuk kehidupan. Karena Anda telah menyatu dengan primal chaos divine spark, Anda dapat berkomunikasi dengan kekuatan primal chaos. Setiap kekuatan yang lahir dari primal chaos dan setiap hukum grendau yang dipahami darinya dapat Anda kendalikan. Ini adalah bakat tertinggi yang diberikan oleh primal chaos divine spark kepada Anda. Bukan itu saja. Alasan kamu bisa merasakan dan mengeluarkan primal chaos divine spark adalah karena dunia di dalam tubuhmu. Justru duniamu yang beresonansi dengan daus surgawi dan melahirkan percikan ilahi primal chaos. Percikan ilahi primal chaos tidak hanya memberimu bakat tertinggi untuk berkomunikasi dengan kekuatan primal chaos, tapi juga membawa manfaat menakjubkan bagi dunia di dalam tubuhmu. Coba pikirkan, dunia Anda perlu menyerap esensi dunia luar agar dapat terus tumbuh dan menguat. Jika ia menyerap kekuatan primal chaos yang melampaui bimah sakti, seberapa besar perubahan yang akan dialaminya. Mata Sufang bersinar terang. Kekuatan primal chaos adalah asal mula langit dan bumi dan alam semesta. Ia juga memiliki kegunaan magis yang tak ada habisnya. Bahkan pada ketinggian saya saat ini, sulit bagi saya untuk memahaminya. Namun, ada satu hal yang pasti. Karena Anda memiliki primal chaos divine spark, itu setara dengan memegang kunci untuk membuka rahasia takdir. Pegang peluang ini dengan baik. Mungkin suatu hari nanti, Anda akan menjadi eksistensi yang bahkan saya harus hormati. Suwan Zen menghela nafas saat suaranya menghilang ke dalam cermin suci asal bersama dengan udara dingin. Saat Sufang dan Suwan Zen sedang berbincang, kemunculan primal chaos divine spark mengejutkan dan mengejutkan semua orang di sekte transformasi tertinggi Dao. Bahkan ahli kebangkitan yang dengan gila-gilaan menyerang tiga saudara laki-laki Liao dan Roh Primordial kedua merasakan ketakutan naluriah dari aura yang dilepaskan oleh primal chaos divine spark dan berhenti menyerang sama sekali. Bahkan orang bodoh pun akan dapat mengatakan bahwa ketuhanan yang aneh itu sungguh luar biasa. Selain kaget, reaksi setiap orang berbeda-beda. Rasa hormat di hati ketiga saudara lelaki Liao terhadap Sufang telah mencapai titik yang sangat tinggi. Mata yang mulia Tyron Blood dipenuhi rasa kagum dan iri hati. Uff! Penatuah tidak dapat menyatu dengan percikan ilahi kuning unggul karena luka beratnya. Dia memuntahkan seteguk darah saat tubuh fisiknya hancur lapis demi lapis. Dia berada di ambang kematian. Dia kemudian memandang Sufang dengan senyum tak berdaya dan pahit. Dia tidak berdaya melawan takdir dan dao surgawi. Dao surgawi kejam dan takdir kejam. Sejak zaman kuno, banyak sekali penggarap yang ingin melawan langit dan mengubah nasib mereka, tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar berhasil. Kebanyakan kultifator akan berakhir seperti penatuah hei, abu menjadi abu, dan debu menjadi debu. Patriark Grandstar memelototi Sufang dengan rasa cemburu yang kuat sebelum dengan rakus menatapnya. Untuk mencapai dao agung, saya tidak ragu-ragu untuk bunuh diri dan menggunakan teknik terlarang tertinggi untuk bereinkarnasi di dunia besar. Saya merencanakan seumur hidup dan mengembangkan dao uang agung tertinggi. Saya memiliki keberuntungan tertinggi dan memperoleh percikan ilahi bumi rendah. Sudah berapa lama Sufang berkultivasi? Dia benar-benar mendapatkan percikan ilahi yang luar biasa. Percikan ilahi ini setidaknya adalah percikan ilahi surga. Bahkan mungkin itu adalah percikan ilahi surga tinggi. Mengapa Sufang bisa mendapatkannya tetapi saya tidak? Dao surgawi sangat tidak adil. Percikan ilahi ini memiliki aura yang mencakup segalanya. Itu harus sesuai dengan dao besar yang saya kembangkan. Karena percikan ilahi yang luar biasa muncul di hadapan saya, itu membuktikan bahwa ini adalah ciptaan yang luar biasa bagi saya. Meskipun itu bukan milikku, aku harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Mata leluhur Hong Xing bersinar dengan ketegasan dan kekejaman. Dia membuka mulutnya dan meludahkan suan guang ungu emas yang misterius. Hong Ki tertinggi meledak. Cahaya ungu kemasan dengan cepat mengembun menjadi koin tembaga yang panjangnya sekitar 3 meter. Ini melepaskan gelombang keberuntungan dan keberuntungan tertinggi, serta aura kekayaan dan keganasan yang mengancam. Koin keberuntungan, kumpulkan. Leluhur Hong Xing meledakkan semua kultifasinya dan kekuatan transformasi yang dihasilkan melalui penggabungan dengan percikan ilahi. Dia juga melontarkan gelombang vitalitasnya pada koin tembaga ungu emas. Berdengung. Koin tembaga ungu emas berdengung, dan suan guang ungu emas melesat keluar dari lubang persegi di tengahnya. Itu langsung mendarat di primal Chaos Divine Spark milik Su Fang dan menyelimutinya. Kekuatan suci yang dikeluarkan oleh koin tembaga ungu emas mengandung kekuatan aneh. Tampaknya begitu koin tembaga harta Dharma ini digunakan, bahkan hantu dan dewa pun harus menundukkan kepala. Inilah kekuatan, uang. Uang bisa membuat hantu menjadi batu giling. Di bawah kekuasaan, uang, siapa yang tidak berani menundukkan kepala. Leluhur Hong Xing mengendalikan kekuatan, uang. Dia tidak hanya memiliki kekayaan dan keberuntungan tertinggi, tetapi dia juga memiliki kekuatan yang mengejutkan untuk mengendalikan hantu dan dewa serta menjarah segalanya. Baik itu dunia fana atau dunia kultifator, uang dapat merampas segalanya. Inilah kekuatan uang. Untuk mengeluarkan primal Chaos Divine Spark, Su Fang telah menghabiskan hampir seluruh energinya. Leluhur Hong Xing menyerang begitu tiba-tiba sehingga dia lengah. Kekuatan harta Dharma koin tembaga telah menyapu percikan ilahi. Leluhur Hong Xing, kamu mendekati kematian. Su Fang berteriak dengan tegas. Dia menarik kekuatan ilahi dunia dan mengubahnya menjadi tubuh fisiknya. Dia menelan pil esensi ilahi tingkat menengah dan mengejar percikan ilahi dengan bantuan kekuatan ledakan pil tersebut. Su Fang, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memiliki ketuhanan dengan kualitas seperti itu? Ketuhanan ini jelas telah dipersiapkan untuk tahta ini. Anda hanya membuat gaun pengantin untuk kursi ini. Jika Anda ingin bersaing dengan saya, jangan salahkan saya karena kejam. Leluhur Hong Xing mencibir dan membuat sidik jari. Membelanjakan. Prasasti ilahi yang misterius muncul di koin tembaga ungu emas tersebut, dan kekuatan hukum jalan besar emas yang ganas dan tajam dengan cepat menyebar. Inilah kekuatan uang. Dengan uang, seseorang tidak hanya bisa menyuap hantu dan dewa, tapi mereka juga bisa menghancurkan segalanya. Pada saat itu, leluhur Hong Xing diselimuti oleh gelembung cahaya dan tidak terpengaruh oleh kekuatan pusaran kehampaan transformasi tertinggi Dao. Dia dapat dengan mudah mengaktifkan harta Dharma. Su Fang belum bergabung dengan percikan ilahi, jadi dia harus menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk menghadapi kekuatan melahap pusaran kehampaan. Selain itu, dia baru saja mengonsumsi terlalu banyak energi, jadi dia tidak dapat sepenuhnya menyempurnakan kekuatan pil esensi ilahi dalam waktu singkat. Bagaimana Su Fang bisa menahan serangan habis-habisan leluhur Hong Xing? Orang tua yang tidak tahu berterima kasih, beraninya kamu menyakiti tuanku. Kamu mendekati kematian. Ketiga saudara laki-laki dari keluarga Liao meraung serempak dan menyerang leluhur Hong Xing. Roh primordial kedua juga melesat ke arah leluhur Hong Xing. Dari. Namun, mereka jelas terlambat setengah pukulan. Koin tembaga harta karun Dharma leluhur Hong Xing telah diaktifkan. Tiba-tiba, sesosok melintas melewati leluhur Hong Xing dan berdiri di antara dia dan Su Fang. Ternyata itu adalah penatua He, yang gagal bergabung dengan percikan ilahi. Pada saat itu, dia sedang membakar dewa yang, ki sejati, energi kehidupan, dan bahkan percikan ilahi yang gagal menyatu dengan percikan ilahi. Su Fang, ingatlah janjimu padaku. Biarkan aku melihat segudang dunia. Seribu delapan ratus tiga puluh tiga. Tawa penatua He dengan cepat terdistorsi dan ditelan oleh pusaran kehampaan di sekitarnya. Kemudian, tubuhnya, roh primordial, ki asli, ketuhanan, dan segala sesuatunya meledak. Delapan. Delapan. Membaca. Buku. Harta ajaib koin tembaga leluhur Hong Xing juga meledak dengan kekuatan dan bertabrakan dengan keras dengan energi ledakan diri penatua He. Leluhur Hong Xing dilindungi oleh gelembung yang dibentuk oleh cahaya ungu, sehingga dia tidak terpengaruh oleh tabrakan tersebut. Namun, serangan harta ajaib koin tembaga dinetralkan oleh ledakan diri penatua He. Adegan ini mengejutkan Su Fang. Segera, gelombang kesedihan dan kemarahan melonjak di dalam hatinya dan berubah menjadi kemarahan yang mengerikan yang membara dengan liar. Su Fang dan penatua He tidak memiliki banyak persahabatan sebelumnya. Penatua di awalnya adalah seorang kultifator nakal. Selama perang besar keabadian dan iblis, dia berperang melawan tentara iblis bersama dengan penatua surgawi Tianji. Kontribusinya sangat diperlukan, jadi Su Fang sangat menghormatinya. Kali ini, Su Fang sangat menghormati penatua He, yang memiliki hati seorang kultifator sejati, dari jalan menuju ujung surga hingga transformasi jalan tertinggi Dao. Oleh karena itu, dia merawatnya dengan baik. Pada saat ini, penatua He tidak ragu-ragu meledakan diri untuk menghentikan leluhur Hong Xing dan menetralisir pukulan fatal bagi Su Fang. Meskipun penatua He telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Su Fang ketika dia gagal menyatu dengan ketuhanan dan akan mati, Su Fang masih terkejut. Perlu diketahui bahwa orang sering mengeluh dan melakukan hal-hal gila ketika akan meninggal. Penatua dia akhirnya mengumpulkan ketuhanan yang dia impikan dan akan menjadi dewa. Namun, dia gagal pada menit terakhir dan meninggal. Namun, dia memilih untuk menyelamatkan Su Fang, yang membuat Su Fang merasa bersyukur dan hormat. Kebenciannya terhadap leluhur Hong Xing telah mencapai tingkat ekstrim. Leluhur Hong Xing, aku, Su Fang, bersumpah akan mencabik-cabikmu. Mata Su Fang terbakar amarah. Dengan kekuatan obat dari pil esensi ilahi tingkat menengah, dunia di dalam tubuhnya beroperasi seperti Dao Surgawi. Semburan kekuatan melepaskan diri dari belenggu transformasi jalan tertinggi Dao. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyusul ketuhanan yang terbang menuju leluhur Hong Xing. Dalam kultivasi, tidak lebih dari Anda merampok saya dan saya merampok Anda. Anda dapat merampas rejeki dari langit dan bumi, jadi mengapa saya tidak bisa merampas rejeki dari Anda? Rejeki yang bisa saya raih ditakdirkan bukan menjadi milik Anda. Terima saja nasibmu. Patriark Hong Xing menyeringai puas dan mengaktifkan fortune coin lagi. Leluhur Grandstar belum menyatu dengan ketuhanan, jadi budidayanya masih pada level pesilat setengah dewa. Sulit baginya untuk sepenuhnya mengendalikan senjata ilahi, jadi dia tidak bisa melepaskan serangan sengit sebelumnya. Namun, harta karun ajaib coin tembaga memancarkan aura mengesankan yang membuat para dewa dan hantu tunduk begitu muncul. Untayan kekuatan ilahi yang menakutkan yang merebut kekayaan langit dan bumi menyelimuti keilahian caotik, dan itu dimaksudkan untuk merebut keberuntungan dan kekayaan karma sufang. Aku bisa merebut kekayaan dan takdir sekte penyeberangan surga dari Dao Surgawi. Kamu sebenarnya ingin merebut kekayaan milikmu dari tanganku. Lelucon yang luar biasa. Tanda ungu muncul di telapak tangan kanan sufang. Setelah dia menghancurkannya, ki ungu misterius menempel di sekitar tubuh sufang dan bertabrakan dengan kekuatan ilahi dari coin keberuntungan. Kekuatan ilahi dari coin keberuntungan yang membuat para dewa dan hantu hancur selapis demi selapis dalam ki ungu misterius. Pada akhirnya, ia runtuh dan menghilang. Su Fang meraih caotik divinity di tangannya. Rune ungu ini secara alami adalah rune keberuntungan ungu yang telah dipadatkan. Su Fang menggunakan roh ki dharma ungu dan teknik penyusutan kehidupan untuk melahap keberuntungan karma ras iblis. Ada total tiga jimat rune keberuntungan ungu. Dia telah menggunakan satu untuk melawan kutukan dewa jahat, dan Su Fang telah memberikan satu kepada ayahnya, Su Yautian, sebelum dia naik. Dia tidak menyangka akan menggunakan yang terakhir saat ini. Jika bukan karena fakta bahwa Su Fang telah menggunakan terlalu banyak energi dunia batinnya untuk merasakan dan mengeluarkan percikan ilahi primal chaos, roh dharma awan ungu akan menyatu dengan dunia batinnya dan menjadi takdir dao surgawi. Su Fang akan langsung mengaktifkan roh dharma awan ungu daripada menggunakan jimat rune keberuntungan ungu yang terakhir. Patriark Grandstar memandang Su Fang dengan tidak percaya. Rune macam apa itu? Rune itu benar-benar dapat menahan kekuatan ilahi yang tak terkalahkan dari koin keberuntungan. Kamu ingin merebut kekayaanku? Apakah kamu siap untuk mati? Mata Su Fang bersinar dengan niat membunuh saat dia menyegel keilahian dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Keilahian caotik berbeda dari keilahian lainnya. Dalam kondisi Su Fang saat ini, tidak hanya akan sulit baginya untuk menyatu secara sempurna dengan keilahian, tapi dia bahkan mungkin akan berakhir seperti bangau tua. Su Fang mempercepat proses pemurnian sambil melihat Patriark Grandstar dari jauh. Niat membunuhnya yang dingin membuat Patriark Grandstar gemetar ketakutan. Suara mendesing. Tiga bersaudara dari keluarga Liao dan Roh Primordial Kedua juga terbang ke sisi Patriark Grandstar. Karena Patriark Grandstar berada dalam kondisi menyatu dengan keilahian, seolah-olah dia dilindungi oleh Dao Surgawi. Bahkan pusaran kehampaan dari tahap transformasi tertinggi Dao tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Meskipun Roh Primordial Kedua memiliki kemampuan untuk tidak terikat oleh materi, energi, dan kehampaan, ia tidak dapat menembus kekuatan ilahi pelindung dari cahaya warna-warni. Ketiga saudara laki-laki keluarga Liao juga tidak berdaya. Mata kakak laki-laki tertua keluarga Liao berkedip dengan niat yang tajam saat dia berkata dengan dingin, Orang tua, ketika perlindungan keilahian menghilang, aku akan berurusan denganmu. Kakak ketiga dari keluarga Liao berkata dengan muram, menguliti dan memurnikan jiwamu hanyalah hukuman ringan. Cara menghadapimu benar-benar memusingkan. Lebih dari dua jam kemudian, Su Fang telah memulihkan sekitar 30 persen kekuatannya. Cahaya warna-warni di sekitar Patriark Grand Star juga menjadi sangat lemah dan hampir kehilangan kekuatan perlindungannya. Su Fang melepaskan diri dari belenggu tahap transformasi tertinggi Dao dan berjalan selangkah demi selangkah dari kedalaman tahap transformasi tertinggi Dao. Tiba-tiba, ketika Su Fang berada 3000 kaki jauhnya dari Patriark Grand Star, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat pusaran kehampaan di sebelah kanannya. Berdengung, 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 berdengung. Mata Su Fang tiba-tiba berbinar. Ada gerakan di lubuk hatinya saat ini. Beberapa rune takdir Daois yang misterius tiba-tiba muncul di lautan kekuatan Dharma di celah ilahinya. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Kemudian, Suan guang emas dengan aura hukuman surgawi dunia besar keluar dari pusaran dan dengan cepat mengembun menjadi hantu setinggi 300 meter. Senza Tianjun. Dia tidak menyangka Senza Tianjun akan muncul saat ini. Meskipun itu adalah proyeksi yang diringkas dengan kekuatan jalan surgawi dunia besar, Su Fang terkejut dan gugup. Hantu Senza Tianjun menunjuk ke arah Patriark Grand Star dan berkata kepada Su Fang, kamu tidak bisa membunuhnya. Orang ini ingin merampas harta dan nyawaku. Mengapa kamu menghentikanku? Su Fang sangat marah, tapi dia harus menahan amarahnya. Senza Tianjun memandang Patriark Grand Star. Apakah kamu dari kamar dagang Tong Bao? Penglihatan Tuhan Surgawi sungguh luar biasa. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya adalah manajer kamar dagang Tong Bao. Karena kontribusi saya pada kamar dagang, saya mendapat kesempatan untuk bereinkarnasi di dunia besar. Kali ini, setelah naik ke dunia besar, saya akan kembali ke kamar dagang Tong Bao dan dinilai oleh kamar dagang. Tolong lindungi aku, Tuhan Surgawi. Saya pasti akan membalasnya di masa depan. Patriark Grand Star menangkupkan tinjunya. Meskipun dia penuh hormat, dia tidak memiliki rasa hormat seperti yang dimiliki banyak kultifator di dunia besar ketika mereka melihat keberadaan tertinggi yang mengendalikan kekuatan jalan surgawi. Luocong berseru dari time cave abode di tubuhnya. Patriark Grand Star berasal dari kamar dagang Tong Bao. Su Fang, aku khawatir kamu tidak akan bisa membunuh Patriark Grand Star sekarang. Apakah kamar dagang Tong Bao sangat berkuasa? Sangat kuat. Sangat kuat sehingga Anda tidak dapat membayangkannya. Kamar dagang Tong Bao adalah kekuatan kamar dagang di dunia besar. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Bukankah kamar dagang Tong Bao sekuat aula bintang besar di dunia besar? Itu benar. Meskipun Patriark Grand Star hanyalah seorang manajer, identitasnya luar biasa. Bahkan Realm Master of Agatwild harus memperlakukannya dengan hormat. Senza Tianjun tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Kemudian, Luo mengingatkannya, kamu harus berhati-hati terhadap Senza Tianjun. Motifnya untuk tiba-tiba turun ke jalan transformasi tertinggi dao tidaklah sederhana. Kemungkinan besar dia ada di sini demi kepribadian ilahi caotikmu. Ini adalah perbatasan antara dunia besar dan dunia besar. Senza Tianjun tidak bisa menampilkan kekuatan penuh dari hukuman surgawi dunia besar, tapi itu tetap bukan sesuatu yang bisa Anda lawan. Anda harus membuat rencana terlebih dahulu. Su Fang segera menjadi waspada. Seperti yang diharapkan Luo, Senza Tianjun menganggup ke arah Patriark Grand Star dan berkata, San Sekerta memiliki banyak urusan dengan kamar dagang Tong Bao. Dengan saya di sini, saya tidak akan membiarkan Anda terluka. Terima kasih, Tuan Surgawi. Ketika saya kembali ke kamar dagang Tong Bao, saya pasti akan pergi ke bahasa San Sekerta untuk mengucapkan terima kasih. Patriark Grand Star sangat gembira. Dia memandang Su Fang dengan bangga dan arogan. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Keluar dari sini. Mata Senza Tianjun memancarkan kekuatan ilahi dari dao surgawi dunia besar, mengirimkan roh primordial kedua dan tiga saudara lelaki liao terbang. Su Fang dengan cepat mengirimkan empat kesadaran. Tidak baik berlama-lama di jalan transformasi tertinggi dao. Saudara-saudara liao, ambillah roh primordial kedua dan pergi. Roh primordial kedua menjawab, bagaimana caramu melarikan diri? Kekuatan roh primordialmu tidak dapat melawan Senza Tianjun. Kamu pergi dulu, dan aku akan mencoba melarikan diri. Senza Tianjun seharusnya tidak mempersulitku. Jika saya terbunuh, bukan berarti saya mati. Saya masih memiliki klon darah di dunia besar dan satu lagi di sisi Suansin. Saya akan mencoba menemui mereka nanti. Hati-hati, roh primordial. Suara dingin roh primordial kedua terdengar. Sembilan-sebilan matahari sejati. Liao tertua mengeluarkan suan guang dari telapak tangan kanannya dan memasukkan roh primordial kedua ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia membawa kedua bersaudara itu ke dalam pusaran air dan menghilang tanpa jejak. Ketiga saudara laki-laki liao adalah makhluk ilahi. Meskipun jalur transformasi tertinggi dao berbahaya bagi mereka, nyawa mereka tidak dalam bahaya. Senza Tianjun punya rencana lain, jadi dia tidak berniat menghentikannya. Sufang, aku akan mengambil keputusan. Dendam antara kamu dan Patriark Grandstar akan dihapuskan, kata Senza Tianjun dengan anggun. Kamar dagang Tongbau sangat berkuasa. Di mata Senza Tianjun, Sufang hanyalah seorang budak yang akan bergabung dengan bahasa Sansekerta. Meskipun dia sangat berbakat, statusnya sudah ditakdirkan. Dia tentu saja tidak akan menyinggung perasaan orang-orang di kamar dagang Tongbau karena seorang budak. Ya, Sufang harus menundukkan kepalanya. 1834. Seperti yang diharapkan dari mantan Raja Klan Ilahi Asura, dia telah menebak dengan benar bahwa Senza Tianjun ada di sini untuk ketuhanan Primal Chaos. Kamu menginginkan ketuhananku. Sufang sangat marah. Ketuhanan berkaitan dengan pencapaian pengembangan Tuhan di masa depan. Itu sama pentingnya dengan kehidupan mereka. Sufang telah membayar mahal untuk mengumpulkan ketuhanan Primal Chaos ini. Itu sangat penting bagi Sufang, jadi bagaimana dia bisa menyerahkannya. Sufang menekan amarah yang membara di dalam hatinya dan berkata dengan hormat, Tuan Surgawi, ketuhanan ini sesuai dengan dao agung yang saya kembangkan. Tidak ada gunanya bagi Anda. Bayangan Senza Tianjun meledak dengan udara dingin. Saya akan menentukan apakah itu berguna atau tidak. Apakah saya perlu Anda mengajari saya? Sufang mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Surgawi. Senza Tianjun berteriak dengan dingin, Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk menolak keinginanku hanya karena kamu adalah raja di dunia yang hebat? Lelucon yang luar biasa. Saya merekomendasikan Anda ke klan karena saya sangat menghargai Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah orang hebat? Bahkan jika Anda bergabung dengan bahasa sansekerta, Anda hanya akan menjadi pelayan bahasa sansekerta. Ada banyak orang jenius tak tertandingi seperti Anda yang akan bergabung dengan bahasa sansekerta untuk status, status, dan sumber daya budidaya. Kami tidak membutuhkan Anda, Senza Tianjun mengejek Sufang dengan sembrono. Sufang, kamu sangat menakjubkan di dunia yang hebat. Apakah kamu berpikir bahwa kamu masih menjadi orang besar di dunia yang besar? Kamu bahkan berani menantang Tuhan Surgawi. Kamu benar-benar ceroboh. Leluhur Hongsing tahu bahwa tidak ada harapan untuk mendapatkan ketuhanan Sufang. Dia khawatir Sufang akan membalas dendam, jadi dia mengipasi apinya. Senza Tianjun berkata dengan dingin, Meskipun ketuhanan itu baik, bagaimana bisa dibandingkan dengan hidupmu? Anda dapat mengambil inisiatif untuk menyerahkan ketuhanan atau membiarkan saya melakukannya. Anda memilih. Pikirkan baik-baik. Jika saya melakukannya sendiri, saya tidak hanya akan merampas Tuhan yang mahasiswa, tetapi juga kepala Anda. Pada saat ini, Yang Mulia Tyron Blood juga telah menyatu dengan ketuhanannya. Melihat Senza Tianjun ingin secara paksa merebut ketuhanan Sufang, bagaimana dia berani campur tangan. Akibatnya, Yang Mulia Tyron Blood dan Yang Lainnya membiarkan pusaran kehampaan menyapu mereka ke dalam tahap transformasi tertinggi dao segera setelah kekuatan Dewa Pelindung di sekitar mereka menghilang. Ketika dia melewati Sufang, Yang Mulia Tyron Blood mentransmisikan suaranya melalui yuan spiritnya, Sufang da, aku benar-benar minta maaf. Kekuatanku terlalu rendah dan aku tidak bisa banyak membantumu. Aku hanya bisa pergi dulu. Senza Tianjun bukanlah seseorang yang dapat Anda lawan saat ini. Ketika tiba waktunya untuk menelan penghinaan, Anda harus menundukkan kepala. Lebih baik menelan amarah ini. Yang Mulia Tyron Blood berterima kasih atas bantuan Sufang dalam perjalanan menuju akhir dunia, jadi dia dengan baik hati mengingatkan Sufang. Namun, Sufang bisa mentolerir hal-hal lain, tapi bagaimana dia bisa mentolerir sesuatu yang berharga seperti nyawanya diambil. Ketuhanan primal chaos milikku, Sufang. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Mata Sufang bersinar dengan ketegasan. Dia siap untuk menyatu dengan ketuhanan apapun yang terjadi. Kamu pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu setelah kamu menyatu dengan Tuhan? Senza Tianjun tersenyum dingin. Saya mengendalikan kekuatan surgawi dunia luar. Bahkan jika Anda menyatu dengan ketuhanan, akan sulit bagi Anda untuk kembali ke dunia luar. Setelah memasuki tahap transformasi tertinggi Dao, bahkan jika Anda cukup beruntung untuk menahan gelombang energi tahap transformasi tertinggi Dao dan dikirim ke turbulensi spasial acak di alam dewa, Anda tidak akan dapat meninggalkan alam dewa Surga Brahma. Dan alam dewa Surga Brahma adalah wilayah pengarusan sekerta. Dunia ini besar, tetapi tidak ada tempat bagi semut seperti Anda. Kemana kamu bisa lari? Senza Tianjun seperti hukum surgawi yang tinggi dan perkasa, memandang rendah seekor semut yang dengan sia-sia mencoba melawan hukum surgawi. Suaranya penuh ejekan. Melihat Sufang masih tidak berniat menghilangkan ketuhanan, Senza Tianjun menunjukkan niat membunuh. Semut rendahan? Kamu ingin menolak kehendak hukum surgawi? Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Za? Cahaya kemasan melintas dari mata sosok ilusi Senza Tianjun. Dengan cepat berubah menjadi pohon palem emas yang lebarnya 300 meter. Itu membawa aura hukuman hukum surgawi yang menakutkan dan menutupi Sufang. Telapak tangan emas yang seperti hukum surgawi hancur lapis demi lapis di bawah tekanan pusaran kehampaan tahap transformasi tertinggi Dao. Ketika jaraknya 30 meter dari Sufang, ia ditekan hingga seukuran orang normal dan tidak bisa bergerak bahkan satu kaki pun ke depan. Senza Tianjun mendengus entah kenapa. Karena aku menyukai ketuhananmu, kamu tidak dapat melindunginya bahkan jika kamu menyatu dengannya. Serahkan. Ledakan. Tangan emas hukum surgawi melepaskan kekuatan isap yang kejam. Tahap transformasi tertinggi Dao adalah perbatasan antara dunia besar dan banyak sekali dunia. Kekuatan hukum surgawi dari dunia besar ditekan secara ekstrim di sini. Kekuatan hukuman surgawi yang dapat digunakan Senza Tianjun kurang dari 1% dari apa yang dapat dia gunakan di dunia besar. Namun, bahkan 1% dari kekuatan hukuman surgawi sangatlah mengejutkan. Belum lagi Sufang baru memulihkan sedikit lebih dari 30% kekuatannya saat ini. Senza Tianjun dengan paksa melepaskan ketuhanan dari tubuhnya dan jatuh ke tangan emas hukum surgawi. Of. Perut Sufang juga tergores oleh tangan hukum surgawi. Darah segar muncrat dengan deras. Senza, kamu sudah keterlaluan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil karma takdir Sufang, bahkan hukum surgawi dari dunia besar pun tidak. Takdir adalah ciptaan takdir dan mengendalikan misteri surga. Jika aku menginginkannya, surga pasti memilikinya. 1835 Di tepi alam para dewa Di ujung dunia material, terdapat kehampaan yang dingin dan kosong. Aliran udara yang kacau memicu badai, menimbulkan nebula di langit. Pasir bintang menari-nari di udara, menciptakan segala macam pemandangan aneh. Nebula memenuhi lingkungan dunia material, menambah sedikit misteri pada alam para dewa. Sesosok menaiki pedang terbang dan terbang ke kehampaan. Itu adalah dewa muda yang tampak berusia awal 20-an. Dia mengenakan jubah hijau dan memiliki ciri-ciri yang halus. Matanya melihat sekeliling, membuatnya terlihat sangat pintar, atau lebih tepatnya, licik. Setelah dewa muda terbang keluar dari kehampaan, dia terbelenggu oleh kekuatan alam yang kacau, membuatnya sulit untuk menstabilkan pedang terbangnya. Dia bergoyang dengan goyah. Jelas sekali dia tidak cukup kuat untuk mengendalikan pedang terbang itu. Dewa muda itu tampak ketakutan, tetapi dia masih mengertakkan gigi dan terbang ke langit. Dia hanya berhenti ketika berada di dekat nebula di langit. Kemudian, dewa muda mengeluarkan mayat dari suan guang dengan telapak tangan kanannya. Ternyata itu bukanlah mayat, melainkan seorang pemuda berjubah brokat dengan sabuk biok. Dia masih memiliki aura yang samar. Dewa muda itu bergumam pada dirinya sendiri, Tuhan muda, bukan karena saya tidak setia kepada Anda. Itu karena Anda seraka akan kesenangan dan menghabiskan seluruh energi yang Anda. Sekarang, Anda berada pada nafas terakhir Anda. Jika saya mengirim kamu kembali, aku akan dikuliti hidup-hidup. Aku benar-benar minta maaf. Dewa muda itu mengambil sabuk biok di pinggang remaja itu, cincin ibu jari di jarinya, dan segala sesuatu yang berharga. Kemudian, dia melemparkan mayat itu ke dalam nebula. Saat dia hendak berbalik dan pergi, nebula itu tiba-tiba mulai bergulung dengan keras seperti air mendidih. Dewa muda itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengarahkan pedang terbang itu menuju dunia material. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa. Turbulensi kehampaan tiba-tiba meledak, mengaduk nebula dan mengaduk seluruh langit. Sesosok tubuh meluncur keluar dari turbulensi yang mengerikan dan dilarikan ke dalam nebula yang berputar. Eh! Teriakan terkejut datang dari nebula. Kemudian, sosok itu jatuh dari nebula seperti meteorit yang jatuh dari langit dan menabrak punggung gunung di dunia material. Ledakan. Sosok itu menabrak batu, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Debu beterbangan kemana-mana, dan batu beterbangan kemana-mana. Tulang orang ini juga hancur berkeping-keping dan darah berceceran di mana-mana. Seolah-olah ada sepotong kulit manusia yang tersangkut di kerikil. Setelah beberapa lama, engah, engah. Tubuh pria itu, yang hampir hancur total, tiba-tiba roboh dan berubah menjadi genangan darah. Setelah menggeliat beberapa saat, darah mengembun dan dengan cepat berubah menjadi satu tubuh utuh. Pria itu berdiri dengan gemetar dan mengeluarkan seteguk darah. Lalu, dia berkata dengan murung, ini ke alam dewa. Menggunakan metode ini untuk naik ke alam dewa dari dunia luar, saya khawatir Sufang kita belum pernah melakukannya dan tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Orang ini adalah Sufang, yang telah melarikan diri dari tahap transformasi tertinggi Dao. Dengan gelombang energi tahap transformasi tertinggi Dao, Sufang tersapu ke alam dewa yang tidak diketahui ini dan dibelenggu oleh kekuatan dunia dari segudang dunia. Selain itu, dia hampir kehabisan kekuatan terakhirnya di tahap transformasi tertinggi Dao, jadi sulit baginya untuk mengaktifkan kekuatan dunia. Dia jatuh dari langit dan hampir mati. Untungnya, tubuh fisik Sufang yang sempurna telah mencapai ketinggian tubuh ilahi ketika dia berada di dunia luar. Kali ini, setelah dibersihkan oleh gelombang energi tahap transformasi tertinggi Dao, ia menjadi beberapa kali lebih kuat. Ditambah dengan kemampuan laut darah dunia bawah, dia cukup beruntung bisa lolos dari bencana ini. Senza Tianjun dan Grandmaster Hongxing, tunggu saja, aku, Sufang, akan membalasmu sepuluh kali cepat atau lambat. Kali ini, dapat dikatakan bahwa dia nyaris lolos dari kematian di tahap transformasi tertinggi Dao. Memikirkan pengalaman ini, Sufang merasa beruntung dan kebenciannya terhadap Senza Tianjun dan Grandmaster Hongxing menjadi sangat kuat. Saat ini, Luocong berkata dari dalam tubuhnya, Sufang, kamu harus berterima kasih kepada Grandmaster Hongxing dan Senza Tianjun. Sufang tercengang. Terima kasih pada mereka. Pikirkan baik-baik. Jika kamu tidak dipaksa, kamu pasti sudah masuk bahasa Sansekerta dan dilatih sebagai budak yang berharga. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda dan seberapa kuat Anda di masa depan, akankah bahasa Sansekerta membiarkan Anda menjadi penguasa alam ilahi? Tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Anda hanyalah preman bayaran dalam bahasa Sansekerta. Sekarang setelah Anda lepas dari kendali bahasa Sansekerta, bukankah itu merupakan berkah tersembunyi? Itu benar. Saya lebih suka menjadi semut paling rendah hati di alam ilahi dan naik sedikit demi sedikit daripada menjadi budak klan ilahi. Sepertinya saya harus berterima kasih kepada Grandmaster Hongxing dan Senza Tianjun. Suatu hari nanti, saya pasti akan berterima kasih banyak kepada mereka. Senza Tianjun meninggalkan jejak di benakmu. Meskipun saya tidak tahu di mana tempat ini, saya tahu bahwa tempat itu masih berada dalam pengaruh bahasa Sansekerta. Cobalah untuk menghapus jejaknya. Senza Tianjun bertekad untuk mendapatkan Chaos Divine latis Anda. Dia mungkin datang ke sini dan mencarimu. Jika Anda jatuh ke tangannya, Anda tidak akan seberuntung sekarang. Pulihkan dulu, lalu gunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menghapus jejaknya. Su Fang duduk bersila di punggung bukit. 1836 Lau kemudian melanjutkan, jika itu hanya merebut kesadaran roh primordialnya dan mengendalikan tubuhnya, Anda dapat hidup di dalam tubuhnya, dan pembangkit tenaga listrik sebenarnya di alam dewa masih dapat melihat petunjuknya. Oleh karena itu, Anda tidak bisa begitu saja mengambil alih kesadaran Yuan Spirit-nya. Sebaliknya, Anda harus menyatu dengan tubuh ini dan mengubah diri Anda sepenuhnya menjadi orang ini. Setelah Anda menyatu dengan tubuhnya dan Yuan Spirit, ditambah dengan kemampuan tertinggi Anda untuk menyembunyikan aura takdir, bahkan jika Sen Zatian Jun berdiri di depan Anda, dia tidak akan bisa mengenali Anda. Su Fang mengangkat alisnya, sepenuhnya menyatu dengan tubuh ini. Su Fang memahami abicina roh primordial iblis malam dan laut darah musim semi kuning. Menyatu dengan tubuh jasmani dan kesadaran roh primordial, tidak sulit baginya untuk menutupi auranya sendiri dan mengungkapkannya kepada dunia luar. Dengan cara ini, itu setara dengan Su Fang menjadi orang yang sama sekali berbeda. Yang membuat Su Fang tidak senang adalah pemuda ini jelas-jelas pesolek. Energi yang miliknya telah habis. Kebaikan macam apa orang seperti ini? Baiklah, untuk melarikan diri dari kejaran Sen Zatian Jun, aku hanya bisa menderita sedikit. Su Fang mengeluarkan gua waktu. Setelah memasuki segel, tubuhnya hancur lapis demi lapis dan berubah menjadi genangan darah. Setelah sampai di dunia segudang, laut darah hanya berukuran seratus kaki. Kemampuannya untuk melahap juga ditekan. Dia harus menemukan cara untuk meningkatkan kemampuan Yellow Spring Blood Sea dan Yellow Spring Golden Body sesegera mungkin. Untungnya, laut darah musim semi-kuning adalah teknik budidaya fisik. Su Fang memiliki tubuh yang sempurna, jadi tidak sulit untuk meningkatkan kemampuan laut darah musim semi-kuning secara bertahap. Adapun teknik Samsara Neterward, itu adalah teknik Dao yang dipahami Kaisar Besar Neterward dari Pedang Samsara Neterward. Su Fang harus memahaminya lebih dalam. Bahkan Pedang Samsara Neterward harus dinaikkan ke level ilahi. Su Fang pernah membuat permohonan besar di masa lalu. Ketika dunia dalam tubuhnya selesai, dia akan menciptakan dunia reinkarnasi abadi untuk menyelamatkan tuannya, Su Yun Kong, dan membiarkan ayah, keluarga, dan teman-temannya mencapai keabadian sejati. Suara mendesing. Genangan darah menyelimuti pemuda itu. Dengan suara mendesis, kulit dan daging pemuda itu terkelupas selapis demi selapis dan meleleh menjadi genangan darah. Pada saat yang sama, Su Fang menggunakan kemampuan ilahi roh primordial dari kodeks jiwa abadi untuk menyatu dengan kesadaran roh primordial orang tersebut. Bagaimanapun juga, orang ini adalah dewa. Selain itu, kemampuan melahap laut darah dunia bawah juga terbatas. Setelah Su Fang benar-benar melahapnya, butuh waktu setengah bulan. Lima atau enam bulan telah berlalu di dunia luar. Setelah menyatu dengan esensi kehidupan pemuda, Su Fang juga telah menelan separuh terakhir dari pil esensi ilahi tingkat medial, serta sejumlah besar benda spiritual tingkat ilahi dan pil langit abadi yin yang tingkat raja yang ia bawa dari sana. Dunia hebat, dia akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Su Fang dengan hati-hati memeriksa tubuhnya, yang abadi, dan dunia batinnya. Kembali ke dunia hebat, tubuh Su Fang telah mencapai tingkat tubuh ilahi. Setelah ditempa oleh transformasi tertinggi Dao, tubuh ilahi Su Fang saat ini telah melampaui alam dewa sejati dan mencapai alam dewa surgawi. Karena dia belum menyatu dengan ketuhanan dan melewati kesengsaraan ilahi caotik, yang imortal dan ki milik Su Fang masih berada pada level pesilat setengah dewa. Namun, Su Fang sudah memiliki sedikit kemampuan untuk mengendalikan dunia. Ketika yang imortalnya melewati transformasi tertinggi Dao, dia telah bertahan dalam ujian besar. Meskipun dia belum berubah menjadi roh yang, roh yang abadi dan roh primordialnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Begitu dia bertransformasi, yang spiritnya pasti akan berada pada level yang sama. Senza Tianjun saat ini sedang mencari saya kemana-mana. Begitu saya menyatu dengan ketuhanan, itu akan menimbulkan keributan besar. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Saya hanya bisa menunggu sampai saya menyingkirkan Senza Tianjun sebelum saya mencoba untuk menyatu dengannya. Setelah itu menyatu dengan tubuh dewa muda, saya harus percaya diri dalam menyingkirkan pengejaran Senza. Su Fang sedikit mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, menyembunyikan auranya sendiri dan memperlihatkan aura pemuda itu. Kemudian, tulang wajah dan otot Su Fang menggeliat sebelum akhirnya stabil, berubah menjadi seorang pemuda tampan. Itu persis sama dengan pemuda yang menyatu dengannya. Seperti yang dikatakan Lao, bahkan jika Senza Tianjun berdiri di hadapannya, akan sulit baginya untuk mendeteksi petunjuk apapun. Bahkan ibu pemuda itu tidak dapat melihat kekurangan apapun untuk sementara waktu. Satu-satunya perbedaan adalah temperamennya. Dia tidak memiliki aura hedonistik. Namun, Su Fang tidak terlalu ingin berubah menjadi pemuda ini, jadi dia tidak terlalu peduli. Hukum, jika Senza Tianjun tidak dapat menemukan saya dan membalas dendam pada sekte penyeberangan surga di dunia luar, apa yang harus saya lakukan? Inilah hal yang paling dikhawatirkan Su Fang. Kamu tidak perlu khawatir. Kata-kata Lao membuat Su Fang merasa lebih nyaman. Apakah itu dunia kecil, dunia besar, atau banyak sekali dunia, mereka semua memiliki hukum Dao Surgawi mereka sendiri. Hukum-hukum ini sebenarnya merupakan manifestasi dari kesadaran Dao Surgawi. Ketika seseorang melanggar kehendak Dao Surgawi dan mengancam pengoperasian Dao Surgawi, kesadaran Dao Surgawi akan merasakannya dan menjatuhkan hukuman Surgawi. Misalnya, Kaisar Besar Mata Air Kuning mendirikan Samsara Abadi, yang melanggar hukum Dao Surgawi. Contoh lainnya adalah kegagalan Su Fang menerobos ke alam dewa. Justru karena kesadaran Dao Surgawi merasakan ancaman yang diberikan Su Fang kepada dunia luar, maka ia menolak Su Fang, menyebabkan Su Fang gagal dalam usahanya menerobos ke alam dewa. Meskipun Senza Tianjun mengendalikan hukuman Surgawi di dunia luar, itu bukanlah Dao Surgawi. Sebaliknya, dia mengendalikan hukum Dao Surgawi di dunia luar dan mengikuti kesadaran Dao Surgawi untuk mengendalikan hukuman Surgawi. Jika Senza Tianjun melanggar kesadaran Dao Surgawi dan melakukan sesuatu di luar wewenangnya, dia juga akan mendapat serangan balasan dari Dao Surgawi. Saat Su Fang berkultivasi di dunia luar, dia menarik perhatian Senza Tianjun. Namun, dia tidak berani turun sendiri ke dunia luar untuk mencari Su Fang. Sebaliknya, dia melaporkannya ke dalam bahasa San Sekerta dan memerintahkan para dewa dari jalan ilahi surga penyegel untuk turun. Akan mudah bagi Senza Tianjun untuk menghancurkan sekte Crossing Heaven. Namun, jika dia benar-benar melakukannya, harga yang harus dia bayar tidak akan tertahankan. Keuntungan yang didapat tidak akan menutupi kerugian. Terlebih lagi, status seperti apa yang dimiliki Senza Tianjun? Di matanya, semua orang di dunia luar hanyalah semut dan rumput liar. Bagaimana dia bisa membalas dendam pada sekelompok semut demi Su Fang? Mendengar penjelasan lau, hati Su Fang menjadi tenang dan tidak ada lagi rasa khawatir. Mari kita lihat dari mana anak ini berasal. Roh primordial pemuda itu hancur dan masih ada beberapa bagian kesadaran yang tersisa. Setelah Su Fang menyatu dengannya, sisa ingatannya hilang. Su Fang menafsirkan kenangan ini. Alam ilahi Kun Su. Alam ilahi manakah ini? Sekte Suan Ling Dao dari Sekte Ilahi Kun Su. Satu-satunya cucu penguasa, Tuan Muda Mo Feng Hua. Identitas ini lumayan. Jadi nama pemuda ini adalah Mo Feng Hua dan dia berasal dari alam ilahi Kun Su. Identitasnya tidak biasa dan dia adalah satu-satunya cucu penguasa Sekte Dao. Dia terus menafsirkan. Xia Yunji, perempuan jalan itu, bukankah aku baru saja menyentuh payudaramu? Dia benar-benar mematahkan kakiku. Payudaraku tidak sebesar telur dan pantatku mengkerut. Saya tidak bisa merasakan apapun. Dia jauh lebih buruk daripada gadis-gadis dari Fragrance-Fragrance House. Nona Yuer dari rumah Wawangian Wangi layak memiliki jejak garis keturunan iblis rubah. Seni bela dirinya benar-benar tidak biasa. Dia seperti makhluk abadi. Kaisar kerajaan ilahi yang tua itu ternyata berani bersikap kasar kepada Tuan Muda ini. Suatu hari nanti, aku akan merobohkan istananya dan menangkap selir kekaisarannya untuk melayani Tuan Muda ini. Kepala Sufang sepertinya disambar ratusan sambaran petir. Dia sangat terkejut hingga dia tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi pada Tuan Muda Sekte Dao? Dia jelas seorang badut yang tiada tarannya, seorang hedonis kelas atas. Luo Yi terkekeh, menarik. Dia anak nakal yang berkarakter, jauh lebih menarik darimu. Luo, kamu mulai bersikap tidak senonoh lagi. Sufang buru-buru menghentikan kata-kata Luo. Sufang tidak bisa menahan senyum pahit setelah menguraikan kenangan pemuda bernama Mo Feng Hua ini. Ternyata alam ilahi tempat mereka berada bukanlah alam ilahi Kun Su. Sebaliknya, itu adalah alam ilahi bernama Yun Zuo, yang berada di bawah pengaruh bahasa San Sekerta. Sekte ilahi Kun Su juga merupakan kekuatan besar yang mengendalikan alam ilahi. Kota ini memiliki total 18 Sekte Dao dan kerajaan ilahi yang dibangun oleh manusia. Kakek Mo Feng Hua adalah seorang tetua dari Sekte Ilahi Kun Su. Dia mengendalikan Sekte Dao dan dapat dianggap sebagai tokoh besar di Sekte Ilahi. Kali ini, Mo Feng Hua membawa pengikutnya ke alam ilahi Yun Zuo. Namun, itu bukan untuk jalan-jalan. Itu karena seorang wanita yang bertunangan dengannya, Xia Yun Ji, telah berhubungan dengan seorang jenius dari bahasa San Sekerta dan mengecat kepalanya menjadi hijau. Mo Feng Hua datang ke alam ilahi berawan dengan sikap sombong, ingin menghilangkan rasa malunya. Pada akhirnya, dia tidak hanya dipukuli, dia bahkan dijebak oleh seorang jenius dari ras Brahma. Saat berhubungan intim dengan seorang wanita dari rumah bordil, yang vitalnya tersedot hingga kering, dan dia hampir mati. Yang lebih dibencinya adalah pengikut Mo Feng Hua takut dia akan dihukum ketika kembali, jadi dia membuang mayat Mo Feng Hua. Kebetulan Su Fang, yang tertembak dari gelombang energi transformasi Supreme Dao Sekte, menemukannya. Dari sisa kesadaran Mo Feng Hua, Su Fang bisa merasakan kemarahan dan kebenciannya yang tiada taraf. Su Fang juga terharu. Su Fang bertanya pada Luo, alam ilahi Kun Su dan alam ilahi Yun Zuo. Luo, pernahkah kamu mendengar tentang dua alam ilahi ini sebelumnya? Karena segudang alam disebut segudang alam, berapa banyak alam ilahi yang ada di sana? Secara alami, saya belum pernah mendengar tentang alam ilahi Kun Su dan alam ilahi Yun Zuo. Namun, dari ukuran dan kekuatan kedua alam ilahi ini, keduanya seharusnya dianggap sebagai alam ilahi yang kecil. Alam ilahi kecil. Karena kamu telah datang ke segudang alam, maka aku harus memberitahumu tentang segudang alam. Luo perlahan menjelaskan. Segudang alam sangatlah luas. Ini di luar imajinasimu. Mereka terbagi menjadi alam ilahi kuno dan alam ilahi. Alam ilahi kuno adalah alam ilahi yang diciptakan oleh para dewa dalam kekacauan primal ketika langit dan bumi pertama kali diciptakan. Alam ilahi kuno terletak di bagian terdalam alam semesta. Dewa kuno ada eksistensi kuat yang dekat dengan keabadian. Mereka misterius dan kuat. Jika Anda berkultivasi selama 1 miliar atau 10 miliar tahun lagi, kurang lebih Anda akan mencapai ketinggian tersebut. Alam ilahi yang umum disebutkan tidak termasuk alam ilahi kuno. Mendengar ini, Su Fang tercengang. Alam ilahi dibagi menjadi alam kecil, alam besar, dan alam ilahi. Dunia kecil adalah sebuah pesawat kecil, atau sebuah pesawat terpisah yang terpisah dari dunia luar. Alam besar adalah bidang besar atau bidang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi alam besar untuk membentuk alam ilahi. Sebuah galaksi besar yang dibentuk oleh alam besar yang tak terhitung jumlahnya adalah alam ilahi. Alam ilahi kuno dan alam ilahi Yunzuo jelas merupakan alam kecil, mirip dengan alam abadi di alam besar. 1837 Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Su Fang memutuskan untuk meninggalkan tempat merepotkan ini terlebih dahulu. Setelah meninggalkan Tebing Gua, Su Fang khawatir dia akan bertemu Sen Zatianjun. Oleh karena itu, dia tidak membiarkan Demon Sage Green Feather keluar. Demon Sage Green Feather berada di dunia batinnya, jadi kemampuan bawaannya pasti akan dibatasi di berbagai dunia. Namun, hal itu masih sangat mengejutkan. Su Fang menggunakan kekuatan dunianya untuk terbang mendekati tanah. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan kemampuan tahap kesempurnaannya untuk merasakan gerakan di sekitarnya. Dulu, ketika dia berada di dunia yang hebat, dia bisa melintasi puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu li dalam sekejap. Sekarang dia berada di dunia segudang, dia dibelenggu oleh kekuatan dunia. Dia telah menjadi seperti seorang kultifator yang baru saja melangkah ke jalur kultifasi. Hal ini membuat Su Fang sangat tidak nyaman. Ada juga manusia di dunia ilahi. Terlebih lagi, manusia di dunia ilahi dilahirkan dengan tubuh dewa. Namun, seperti dunia kecil dan besar, hanya sedikit yang bisa mengolahnya. Manusia di dunia ilahi hanya memiliki tubuh fisik yang kuat dan umur yang panjang. Para penggarap alam surgawi harus berkultifasi selangkah demi selangkah sebelum mereka dapat mencapai tingkat dewa sejati. Sebenarnya, Mo Fenghua, yang dimiliki Su Fang, masih merupakan seorang kultifator fana di alam dewa. Dia masih selangkah lagi dari alam dewa sejati. Alam ini tidak disebut sebagai manusia setengah dewa di alam dewa. Itu disebut alam evolusi fana. Para penggarap tingkat evolusi fana belum bisa terbang di udara. Hanya ketika mereka mencapai kondisi dewa sejati dan menyatu dengan cialami langit dan bumi barulah mereka bisa terbang dengan pedang. Kemampuan sempurna Su Fang juga ditekan di surga segudang. Namun, tubuh sucinya telah mencapai tingkat dewa surga, dan jangkauan kemampuan penginderaannya yang sempurna mencapai 100 mil. Ditambah dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, dia bisa merasakan aura semua pembudidaya dalam jarak 1000 mil. Sekelompok pembudidaya alam awan keruh terbang melintasi langit, jelas mencari keberadaan Su Fang. Untungnya, Su Fang memiliki kemampuan penginderaan yang kuat, yang memberinya cukup waktu untuk menghindar dan menyembunyikan auranya. Setelah terbang lebih dari 10 hari, dia masih aman dan sehat. Pada hari ini, cahaya ilahi Su Fang tiba-tiba berubah, dan dengan cepat mendarat di tanah. Sekelompok pembudidaya dari alam surgawi terbang dengan pedang mereka. Mereka sangat cepat sehingga Su Fang tidak punya waktu untuk bersembunyi. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berjalan di tanah. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari lima nafas, lebih dari selusin dewa terbang dengan pedang terbang mereka dan berhenti di atas Su Fang. Pemimpin kelompok itu adalah makhluk surgawi Parubaya. Auranya ilusi. Jelas sekali, dia bukanlah dewa sejati, melainkan dewa surgawi. Dia memelototi Su Fang dan berkata, kalahkan dia. Tidak mengizinkan Su Fang berbicara, dua dewa segera menukik pedang mereka dengan senyuman sinis. Melihat postur mereka, mereka sebenarnya berencana untuk melukai Su Fang dan kemudian membelenggunya. Peng! Su Fang dikirim terbang beberapa meter jauhnya. Dia memuntahkan seteguk darah, dan tulang dadanya patah. Dia terjatuh dengan keras ke tanah, dan kekuatan benturannya menciptakan parit yang dalam di tanah. Kedua makhluk surgawi itu mendarat di depan Su Fang, dan salah satu dari mereka menunjuk ke arah Su Fang. Sebuah suan guang keluar dari tangannya dan berubah menjadi tali hitam, mengikat Su Fang rat-rat seperti ular. Mengapa kamu menangkapku? Su Fang bertanya dengan marah. Berat, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak beruntung. Jangan khawatir, kami tidak akan mengambil nyawamu. Setelah kami mengetahui dari mana Anda berasal, kami akan melepaskan Anda setelah membayar sejumlah uang. Jika Anda tidak punya uang, Anda akan menjadi penambang seumur hidup. Salah satu petani mencibir. Dia mengulurkan tangan dan meraih Su Fang seperti sedang memegang ayam. Su Fang adalah penguasa yang tiada tarannya di dunia luar. Tapi sekarang, dia diperlakukan seperti ayam lemah dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Penghinaan di hatinya bisa dibayangkan. Luo Seng takut Su Fang tidak akan mampu menanggungnya, jadi dia terus mengingatkannya, bertahanlah, kamu harus menanggung ini. Apakah kamu tahu siapa tuan muda ini? Su Fang dah berteriak dengan marah. Di saat putus asa, dia hanya bisa mengungkapkan identitas Mo Feng Hua. Tuan muda ini adalah tuan muda Mo Feng Hua dari Sekte Dewa Kun Su, Su Wan Ling Dojo. Anda berani memperlakukan saya seperti ini. Mari kita lihat bagaimana kakek saya akan memperlakukan Anda. Cabut tendonmu dan kupas kulitmu. Kau adalah sampah dari Sekte Dewa Kun Su yang datang untuk memprovokasi tuan muda Fan Su. Ekspresi Tuhan Parubaya berubah. Dia dengan hati-hati mengukur Su Fang, lalu matanya memancarkan rasa dingin. Saya mendengar bahwa orang ini meninggal di dalam perut seorang wanita. Saya tidak menyangka dia masih hidup. Bunuh dia dan bantu Tuhan muda Fan menyingkirkan masalah ini. Dewa Parubaya mengirim pesan kepada Dewa yang membelenggu Su Fang. Rune takdir dao dari teknik penyusutan kehidupan takdir surgawi dan Rune sejati takdir surgawi dari pengurai mistik takdir surgawi melintas dengan cepat di benak Su Fang, menandakan datangnya bahaya yang fatal. Dewa alam awan keruh, beraninya mereka membunuh orang dengan begitu berani. Su Fang kaget dan marah. Su Fang, aku akan mengendalikan tubuhmu dan membunuh semua dewa ini. Suara Luo datang dari gua waktu. Itulah satu-satunya cara. Luo terbang keluar dari blut jadi coveren of time dan hendak mengambil kendali tubuh Su Fang. Beraninya kamu. Raungan menggelegar datang, menyebabkan tanah dan gunung berguncang. Seorang lelaki tua berjalan di atas tanah. Dia tampak berjalan perlahan, namun langkahnya mengandung ritme aneh yang sesuai dengan tanah. Gravitasi tanah tidak hanya tidak membelenggu dirinya, tetapi juga membantunya. Dengan satu langkah, dia bisa melintasi jarak seratus mil. Tanpa menunggu suaranya memudar, lelaki tua itu muncul sepuluh mil jauhnya dengan aura dewa yang agung. Menghina tuan muda adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Orang tua itu meninju. Ledakan. 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 Aura agung menyapu, seolah kekuatan gunung dan sungai ditarik oleh lelaki tua itu. Aura dewa setengah baya berubah seketika. Sinar cahaya pedang meledak dan dengan cepat membentuk penghalang cahaya pedang di depannya untuk melindunginya. Ledakan. Penghalang cahaya pedang dari dewa paru baya telah hancur. Dia terhuyung dan hampir jatuh dari langit. Dewa-dewa lain tidak memiliki kekuatan seperti dewa paru baya. Di bawah kekuatan pukulan lelaki tua itu, mereka terlempar. Tubuh dan tulang mereka hancur, dan mereka terluka parah. Dewa yang membelenggu sufang buru-buru menggunakan sufang sebagai perisai, tetapi aura alam dewa berelemen tanah yang menakutkan melewati sufang dan mengenai dadanya. Banyak tulang dan organ tubuhnya hancur. Sufang jatuh ke tanah, tapi dia tidak terluka. Jelas sekali bahwa kendali lelaki tua itu terhadap kekuatan alam telah mencapai tingkat yang sangat luar biasa. Para dewa dari dunia awan keru ini semuanya telah mencapai alam dewa sejati, dan mereka memiliki tubuh dewa yang kuat. Saat energi darah mereka melonjak, daging mereka menggeliat, dan tulang mereka retak. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, tubuh mereka dikembalikan ke keadaan semula, seolah-olah mereka tidak pernah terluka sejak awal. Namun, aura mereka jelas jauh lebih lemah. Inilah perbedaan antara tubuh dewa, tubuh fana, dan tubuh abadi. Selama organ vital seperti kepala dan jantung tidak hancur, atau kidarahnya habis, kidarah dalam tubuh dapat dengan cepat menyembuhkan tubuh yang terluka. Namun, itu akan menghabiskan banyak kidarah. Sebelum sufang jatuh ke tanah, kekuatan alam berelemen tanah melonjak dari tanah dan dengan kuat menopangnya. Kemudian, lelaki tua itu menangkapnya. Orang tua itu meremasnya dengan kuat dan tali hitamnya putus. Sufang akhirnya terbebas dari belenggunya. Tuan muda, pelayan tua ini datang terlambat. Anda telah menderita. Orang tua itu memandang Sufang dengan air mata berlinang. Dia tampak emosional dan bersalah. Orang tua ini adalah. Sufang menelusuri ingatan Mo Fenghua beberapa saat dan menemukan identitas lelaki tua itu. Ayah Mo Fenghua pernah menjadi tuan muda dari sekte Suan Lingdao. Bakatnya sangat luar biasa, namun sayangnya, sebelum ia bisa tumbuh menjadi ahli yang kuat, ia dibunuh oleh musuh-musuhnya dan sayangnya meninggal dalam usia muda. Oleh karena itu, kakek Mo Fenghua sangat menyayanginya sehingga dia mengembangkan karakter hedonistik. Orang tua ini adalah ahli budak di pihak ayah Mo Fenghua. Dia setia dan berbakti pada keluargamu. Setelah ayah Mo Fenghua meninggal, dia tetap berada di sisi Mo Fenghua. Orang tua itu dipanggil, Pak Man Cong, oleh Mo Fenghua. Kekuatannya telah mencapai alam dewa surga Cakrawala ke-9. Di dunia ilahi Suan Lingdojo dan Kun Su, dia bisa dianggap ahli. Pak Man Cong, aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Su Fang menyentuh ujung hidungnya. Kali ini, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berpura-pura menjadi Mo Fenghua. Tuan muda, Anda baik-baik saja. Pak Man Cong memandang Su Fang dengan heran dan bertanya dengan hati-hati. Jika itu terjadi di masa lalu, Mo Fenghua, tuan muda idiot ini, pasti akan takut sampai kencing di celana. Kemudian, dia akan memarahi Pak Man Cong begitu saja. Kali ini, dia berjalan satu putaran di ambang kematian. Bukan saja dia tidak kencing di celana, dia juga tidak memarahi Pak Man Cong. Sebaliknya, dia bersikap agak sopan, yang membuat Pak Man Cong merasa aneh. Su Fang berkata, jika Pak Man Cong datang selangkah lebih lambat, saya khawatir sesuatu akan terjadi. Melihat Su Fang sepertinya tidak mendapat masalah, Pak Man Cong akhirnya santai. Niat membunuh muncul di matanya yang dalam. Dia mengambil satu langkah ke depan dan terbang ke langit. Kemudian, dia dengan kuat dan kejam meninju para dewa dunia ilahi awan keruh satu demi satu. Sembilan sembilan matahari sejati. Di antara selusin dewa, kecuali dewa parubaya, mereka hanya bisa dihancurkan oleh Pak Man Cong. Setelah tubuh mereka hancur, mereka segera pulih. Kemudian, mereka terluka parah oleh Pak Man Cong. Setelah beberapa kali, tubuh dewa mereka tidak tahan lagi. Pak Man Cong tunduk di depan Mo Fenghua, tetapi serangannya sangat kejam dan kejam. Melihat ini, Su Fang merasa khawatir. Dewa parubaya itu berteriak dengan marah, berhenti. Kursi ini secara keliru menangkap Tuan Mudamu, dan Anda melukai bawahan kursi ini dengan parah. Kita seimbang sekarang. Jika Anda terus memaksakan keberuntungan, jangan salahkan kursi ini karena tidak sopan. Pak Man Cong, selamatkan nyawa mereka yang tidak berharga. Ayo pergi, tinggalkan dunia ilahi awan keruh. Su Fang segera menghentikan Pak Man Cong. Jika dia benar-benar membunuh para dewa ini, pasti akan sulit baginya untuk meninggalkan dunia ilahi awan keruh. Pak Man Cong kembali terkejut. Kemudian, dia menarik Su Fang dan melepaskan kekuatan ilahi menakjubkan yang dapat mengendalikan bumi. Dengan satu langkah, dia menempuh jarak 100 mil. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari Imperial Sword Flight. Su Fang merasakan bumi melintas di bawah kakinya. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia menempuh jarak lebih dari 100 ribu mil. Sebuah kota yang sangat besar muncul dalam visi alam kesempurnaan agungnya. 1838 Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang dekat dengan Anda. Kaon Cong samar-samar merasa ada yang tidak beres dengan Tuan Muda, itulah sebabnya dia bertanya. Dihadapkan pada pertanyaan Kaon Cong, Su Fang terkejut pada awalnya, tetapi segera setelah itu, dia memasang ekspresi marah dan malu, apakah saya perlu memberitahu Anda, hamba tua, tentang hal-hal buruk yang dialami Tuan Muda ini? Siapa saya? Apakah saya perlu menjelaskan sesuatu kepada Anda? Nada dan ekspresi seperti ini adalah ekspresi paling umum dari Mo Feng Hua. Baru pada saat itulah Kaon Cong menghilangkan kecurigaannya sepenuhnya. Dia berpikir dalam hati, Tuan Muda pasti pernah mengalami situasi hidup dan mati, jadi wajar jika temperamennya berubah drastis. Namun, Tuan Muda mendapat masalah besar kali ini. Bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Raja yang berdaulat? Tuan Muda, harap tenang. Pelayan tua ini hanya peduli pada Tuan Muda, itulah sebabnya saya bertanya. Karena Tuan Muda tidak mau mengatakannya, pelayan tua ini tidak akan bertanya lagi. Kaon Cong buru-buru meminta maaf kepada Su Fang. Jangan tanya tentang masalah Tuan Muda ini di masa depan. Su Fang mendengus entah kenapa, memasang penampilan yang tidak masuk akal dan mendominasi. Kenyataannya, Su Fang merasa lega. Selama dia bisa menipu Kaon Cong, itu sama saja dengan berubah menjadi Mo Feng Hua, dan peluangnya untuk meninggalkan alam awan keruh akan jauh lebih tinggi. Harus dikatakan bahwa keberuntungan Su Fang cukup bagus memiliki pelayan setia seperti Kaon Cong. Jika tidak, jika dia berubah menjadi Mo Feng Hua, bahkan jika dia bisa menghindari pencarian Senza Tianjun, masih akan sulit baginya untuk meninggalkan alam awan keruh. Kaon Cong melanjutkan, Tuan Muda, hal sebesar ini terjadi padamu di alam awan keruh, dan hal itu telah menyebar kembali ke Dojo. Seseorang pasti akan memberi tahu penguasa. Ketika Anda kembali ke Sekte Ilahi, Tuan yang berdaulat pasti akan menghukum Anda. Anda harus sangat berhati-hati. Ketika saatnya tiba, ingatlah untuk memohon pengampunan dari Tuan yang berdaulat. Begitu hati Tuan yang berdaulat melembut, masalah ini akan selesai. Kepala Mo Feng Hua diwarnai hijau, dan dia dipukuli oleh Tuan Muda Fan Su dari bahasa Sansekerta. Kemudian, dia ditentang oleh Fan Su, yang membuat Mo Feng Hua melepaskan semua esensi yang miliknya pada seorang gadis rumah bordil. Skandal-skandal ini terjadi di alam awan keruh, sehingga tidak akan menyebar kembali ke alam kun Su. Hanya saja Mo Feng Hua ini memiliki sifat hedonistik dan juga merupakan sampah yang idiot. Namun, dia memiliki identitas Tuan Muda Suan Ling Dojo. Entah berapa banyak orang yang memikirkannya dan berharap dia mati lebih awal. Dengan kejadian seperti itu kali ini, bagaimana mungkin orang-orang itu tidak dengan sengaja menyebarkan berita tersebut. Tidak peduli seberapa besar kakek Mo Feng Hua menyayanginya, kali ini, dia pasti akan dibuat marah oleh Thunder. Ini hanya masalah kecil. Apa yang harus aku takuti? Mari kita kembali ke alam Dewa Kun Su. Su Fang Da melambaikan tangannya, seolah dia tidak peduli sama sekali. Pangeran Chong menghela nafas tanpa daya. Tuan Muda ini terlahir menjadi tumpukan lumpur. Kapan dia bisa memanjat tembok? Pak Man Chong membawa Su Fang ke kota besar. Kota ini adalah ibu kota ilahi dari alam ilahi berawan. Lebarnya 100 ribu mil, dan didukung oleh awan dan kabut. Itu memberikan perasaan agung dan misterius. Ibu kota ilahi seperti dunia lain. Gunung, hutan, dan sungai memenuhi kota. Bangunan-bangunan mengjulang tinggi terbentang sejauh mata memandang. Para pembudidaya menunggangi berbagai binatang langka dan eksotis yang tidak dapat disebutkan namanya oleh Su Fang. Dia bahkan bisa melihat naga raksasa, burung dewa, dan binatang dewa lainnya yang telah lama menghilang dari dunia besar. Para penggarap juga mengendarai pedang terbang dan harta sihir, terbang di udara seperti awan. Jalan-jalan yang tertata rapi di permukaan tanah juga dipenuhi orang. Ada juga beberapa gunung dewa tinggi yang melayang di udara, diisolasi oleh penghalang yang kuat. Hanya gua dan istana yang samar-samar terlihat di dalamnya. Mereka dipenuhi dengan cahaya ilahi. Jelas sekali, ini adalah tempat tinggal para petani Sansekerta. Ini adalah pertama kalinya Su Fang melihat peradaban budidaya alam ilahi. Dia seperti orang kampung yang baru saja memasuki kota dari pedesaan. Karena kaoncong ada di sampingnya, Su Fang tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Pada saat ini, Luo Zai berkata dalam benaknya, ini hanyalah ibu kota ilahi dari dunia kecil. Ini hampir sama dengan kota berukuran sedang di dunia kecil. Jika Anda melihat ibu kota ilahi dari dunia besar atau dunia besar alam ilahi, itu akan benar-benar makmur. Ini bukan apa-apa, Luo. Kamu bilang bahasa Sansekerta adalah salah satu dari seribu klan dewa teratas di alam semesta, sedangkan alam ilahi berawan hanyalah sebuah dunia kecil. Bukankah itu tidak sesuai dengan kekuatan bahasa Sansekerta? Sansekerta memang salah satu dari seribu klan dewa teratas, tapi aku belum pernah memberitahumu bahwa lingkup pengaruh Sansekerta hanya mencakup dunia kecil seperti alam ilahi berawan. Mereka yang mengendalikan alam ilahi berawan paling banyak merupakan keluarga cabang bahasa Sansekerta. Bahasa Sansekerta mengontrol ribuan dunia kecil seperti alam ilahi berawan. Ahli bahasa Sansekerta yang sebenarnya adalah raksasa tiada taraf yang menguasai alam ilahi. Berapa nilai kludi di Fine Realm? Sansekerta sangat kuat. Su Fang kaget. Apa yang kamu takutkan? Takut. Saya, Su Fang, berubah dari sampah yang tidak bisa berkultivasi menjadi galaksi overload di dunia kecil. Kemudian, saya melawan surga dan menjadi eksistensi tertinggi di dunia yang besar. Sepanjang jalan, saya menginjak mayat ahli yang tak terhitung jumlahnya dan mendaki gunung yang tak terhitung jumlahnya. Bahasa Sansekerta sangat kuat, dan saya tidak dapat melampauinya untuk saat ini. Namun, selama saya terus berjalan selangkah demi selangkah, akan ada suatu hari di mana saya melampaui bahasa Sansekerta. Jika bahasa Sansekerta menghalangi jalan saya, saya juga akan menginjak bahasa Sansekerta di bawah kaki saya. Kamu telah mengolah dunia dalam tubuhmu dan memperolekisi ilahi kekacauan prima, jadi kamu mempunyai kualifikasi untuk melampaui para ahli dan mencapai puncak. Terlebih lagi, kamu mempunyai keberuntungan tertinggi yang diberikan kepadamu oleh roh hukum awan ungu. Selama pikiran Anda teguh, Anda dapat mengatasi semua bahaya dan mencapai puncak. Saat Sufang dan Luo sedang berbicara, Pak Mancong membawa Sufang dan terbang melintasi langit. Sufang sedikit mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan menyembunyikan auranya sendiri. Yang terungkap adalah aura Mo Fenghua. Mereka tiba di atas sekelompok bangunan di wilayah tengah ibu kota ilahi. Melihat ke bawah dari langit, kelompok bangunan ini tampak seperti koin tembaga yang sangat besar yang tercetak di tanah. Sufang dapat melihat sekilas bahwa bangunan yang megah dan mewah itu sangat mirip dengan aula bintang besar di dunia besar. Namun, yang ini seratus kali lebih besar dan memiliki aura yang lebih mengejutkan. Asosiasi Pedagang Nomor Satu di Alam Semesta, Asosiasi Pedagang Tong Bao Pak Mancong membawa Sufang ke alun-alun di luar dan masuk ke Asosiasi Pedagang Tong Bao. Segera, seorang wanita cantik maju ke depan, bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan, tamu sayang. Melalui realm crossing Stargate, pergilah ke dunia ilahi kunsu. Pak Mancong berkata dengan anggun. Dengan membalikkan tangan kanannya, tanda pinggang merah muncul di tangannya. Dia melambaikannya pada wanita cantik itu dan kemudian menyimpannya kembali ke dalam tubuhnya. Luo, apa itu realm crossing Stargate? Sufang bertanya pada Luo dengan heran. Ingatan yang diambil dari Mo Feng Hua tidak lengkap dan tidak memiliki ingatan apapun mengenai realm crossing Stargate. Dunia ilahi dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, dan terdapat berbagai macam bahaya di antara mereka. Bahkan penguasa alam dari alam kecil tidak berani melakukan perjalanan melalui kehampaan dari satu dunia ilahi ke dunia ilahi lainnya. Oleh karena itu, gerbang berbintang yang dibangun di antara alam ilahi sebenarnya diciptakan oleh para ahli tiada taranya menggunakan kemampuan dan formasi ilahi tertinggi untuk menarik asal-usul dunia dari dua alam ilahi satu sama lain, membentuk terowongan spasial. Sangat mudah untuk melakukan perjalanan antara dua dunia ilahi melalui realm crossing Stargate, tetapi harga yang harus dibayar sangat besar. Beberapa ahli dewa langit yang tidak memiliki latar belakang yang kuat mungkin tidak dapat meninggalkan dunia ilahi seumur hidup mereka karena mereka tidak mampu menggunakan realm crossing Stargate. Anda memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan melalui realm crossing Stargate segera setelah Anda memasuki dunia ilahi, dan itu semua berkat Mo Feng Hua. Mereka yang bisa membangun realm crossing Stargate adalah kekuatan utama dunia ilahi. Alam kecil seperti dunia ilahi awan keruh dan dunia ilahi kun Su tidak memiliki kemampuan untuk membangun realm crossing Stargate. Hanya pedagang Tong Bao yang kaya asosiasi dapat mengendalikan realm crossing Stargate. Su Fang memiliki pemahaman langsung tentang kekuatan asosiasi pedagang Tong Bao. Sepertinya tidak mudah membunuh Patriark Grandstar. Wanita cantik itu membawa Su Fang dan Pak Man Cong ke sebuah istana di belakang asosiasi pedagang Tong Bao. Setelah Pak Man Cong membayar sejumlah besar uang, dia dibawa oleh orang-orang dari asosiasi pedagang Tong Bao. Mereka melewati formasi spasial di istana dan dipindahkan ke sebuah lembah di luar ibu kota ilahi. Di lembah, ada lorong tujuh warna yang diciptakan oleh sebuah formasi. Itu bersinar dengan cahaya yang mengalir, memberi orang perasaan bahwa waktu dan ruang berubah dan mengalir. Lorong itu sangat dalam, dan ada energi dunia yang tak terbatas yang melonjak dari waktu ke waktu. Gerbang Bintang Penyeberangan Alam Ada sebuah pavilion di luar lembah, dan sudah ada lebih dari selusin petani menunggu di pavilion. Setiap kali realm crossing Stargate dibuka, itu akan menghabiskan sumber daya dalam jumlah besar. Selain beberapa tokoh penting, tidak bisa dibuka hanya untuk satu orang. Oleh karena itu, hanya akan dibuka jika ada 20 orang. Sufang baru saja masuk ke pavilion. Bas! Krune takdir dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga segera terlintas di benak Sufang. Dia merasakan aura kehampaan menyapu dirinya dan pamancong. Senza Tianjun. Ternyata itu adalah Senza Tianjun. Hati Sufang bergetar. Indra Senza Tianjun tidak bertahan lama pada Sufang. Jelas, dia tidak menemukan petunjuk apapun dari Sufang. Sufang diam-diam menghela nafas lega. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga begitu luar biasa sehingga bahkan ahli alam dewa seperti Senza Tianjun tidak dapat merasakan apapun. Senza Tianjun ingin menjaga Stargate agar saya tidak bisa lepas dari alam awan keruh. Pada akhirnya, saya tidak bisa lepas dari genggamannya. Tapi dia tidak pernah menyangka aku akan lolos dari bawah hidungnya. Huff! Senza Tianjun, kamu membunuh Kaisar Agung musim semi kuning, dan sekarang kamu mencoba mencuri ketuhananku. Suatu hari nanti, aku pasti akan membunuhmu. Kilatan kejam melintas di mata Sufang. Pada saat yang sama, Senza Tianjun sedang duduk bersila di sebuah gua di gunung terapung di ibu kota ilahi alam awan keruh. Ini adalah salah satu klon Senza Tianjun. Dia tampak seperti pria parubaya perkasa dengan alis seperti pedang, mata berbintang, dan janggut seperti jarum baja. Dia terus-menerus melepaskan kekuatan penginderaannya, mengunci istana tempat gerbang bintang kamar dagang Tong Bao berada. Setengah tahun yang lalu, aku merasakan jejak yang tertinggal di celah dewa Sufang. Namun, aku tidak dapat merasakan apapun setelah itu. Dalam setengah tahun terakhir, saya telah mencari di seluruh alam awan keruh tetapi tidak dapat menemukan jejak Sufang. Mungkinkah dia mati dalam gelombang energi tahap transformasi tertinggi Dao? Dengan kekuatan Sufang dan fakta bahwa dia telah menghabiskan seluruh energinya, kemungkinan dia mati di tahap transformasi tertinggi Dao sangatlah tinggi. Kematian anak ini tidak disesalkan, tapi sayang sekali saya tidak tahu apa kualitas ketuhanan itu. Senza Tianjun mendengus dingin, matanya yang berbintang menunjukkan ekspresi penyesalan. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan mendapatkan ketuhanan dengan segala cara di tahap transformasi tertinggi Dao. 1839 Sufang dan Kaun Chong menunggu di luar lembah selama tiga bulan. Semakin banyak orang yang datang, mereka hanya kekurangan satu orang lagi untuk mencapai 20. Seorang pria muda dan seorang wanita muda dikirim oleh susunan tata ruang kamar dagang Tong Bao. Kamu sampah, kamu tidak mati. Mo Fenghua, kamu masih hidup. Ketika pria dan wanita muda itu melihat Sufang, mereka berteriak kaget pada saat yang bersamaan. Penampilan wanita itu sungguh luar biasa cantik. Namun, dia dingin dan sombong, seolah-olah dia berada ribuan mil jauhnya dari orang lain. Dia tinggi dan sedikit kurus. Dia memiliki kecantikan yang kurus. Pemuda itu bertubuh tinggi dan memiliki wajah yang luar biasa tampan. Dia memancarkan kecantikan maskulin. Aura pria dan wanita itu kosong. Budidaya mereka telah mencapai puncak alam Dewa Surgawi. Pria itu adalah Dewa Surgawi Cakrawala ke-6, sedangkan wanita memiliki kekuatan Dewa Surgawi Cakrawala ke-3. Ketika dia melihat pria dan wanita ini, Sufang merasakan rasa kebencian dan penghinaan yang sangat kuat muncul dalam jiwa Mo Feng Hua yang telah menyatu dengannya. Xia Yunji Penggemar Su Xia Yunji adalah tunangan Mo Feng Hua yang telah bertunangan dengannya sejak kecil. Identitasnya juga luar biasa. Kakeknya adalah pemimpin sekte Kun Su Divine. Pada saat yang sama, dia juga adalah penguasa alam dari alam ilahi Kun Su, yang terhormat Kun Su. Adapun pemuda Fan Su, meskipun ia hanya murid cabang San Sekerta dari alam ilahi Berawan, bakat kultifasinya tidak ada bandingannya. Saat ini, ia adalah seorang junior yang menjadi fokus pengasuhan dalam bahasa San Sekerta dari alam ilahi Berawan. Dia memiliki identitas tuan muda San Sekerta. Kakek Mo Feng Hua, Suan Lingzi, memiliki hubungan dekat dengan kakek Xia Yunji, Kun Su yang terhormat. Mereka bertunangan ketika Mo Feng Hua dan Xia Yunji masih muda. Siapa yang tahu bahwa setelah tumbuh dewasa, terlepas dari penampilan atau bakatnya, Xia Yunji akan sangat menakjubkan. Adapun Mo Feng Hua, karena dia kehilangan ayahnya ketika dia masih muda, dia terlalu dimanjakan oleh Suan Lingzi. Dia menjadi orang yang bodoh dan tidak kompeten. Dengan status dan bakat Xia Yunji, dia tentu saja tidak akan menyukai orang idiot seperti Mo Feng Hua. Akibatnya, aprikot merah diam-diam berselingkuh dengan putra San Sekerta, Fan Su, dan saling menggoda. Kali ini, Mo Feng Hua entah bagaimana mengetahui bahwa Xia Yunji telah datang ke dunia ilahi Kerubrawan dan mengikuti Xia Yunji ke dunia ilahi San Sekerta. Pada akhirnya, dia tidak hanya dipukuli oleh Fan Su, dia juga dijebak oleh Fan Su dan hampir mati di dalam perut seorang gadis rumah bordil. Tiba-tiba, musuh pasti bertemu di jalan sempit. Jika kalian pasangan yang bersinah tidak mati, bagaimana mungkin aku, Mo Feng Hua, bisa mati begitu saja. Su Fang berkata dengan dingin. Dipengaruhi oleh kebencian Mo Feng Hua, hati Su Fang juga dipenuhi dengan kebencian. Dengan kekuatan roh asal Su Fang saat ini, ia berkali-kali lipat lebih kuat daripada milik Mo Feng Hua. Secara alami, dia bisa dengan mudah menghapus sisa kebencian Mo Feng Hua. Namun, dia tidak melakukannya. Tanggapan keras Su Fang mengejutkan Pak Man Cong, Xia Yunji, dan Fan Su. Dalam kesan mereka, meskipun Mo Feng Hua sombong, dia sebenarnya adalah seorang pengecut yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Terakhir kali, ketika dia dipukuli oleh Fan Su dalam bahasa San Sekerta, dia bahkan berlutut di depan Fan Su dan memohon belas kasihan di depan semua orang. Baru setelah itu, dia melepaskannya. Mereka tidak menyangka dia menjadi begitu kuat saat ini. Ini mengejutkan semua orang. Jiang Su mencibir dan berkata, Kamu sampah, apakah kamu lupa bagaimana kamu berlutut di depan kakiku dan menjilat sepatuku hari itu? Sekarang Anda memiliki seorang ahli di sisi Anda, Anda berani menjadi begitu sombong di depan Tuan Muda ini. Tuan Muda ini tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak. Kalau tidak, bukankah saya akan dipukuli sampai mati oleh Anda di depan semua orang? Jiang Su, ingat ini, Tuan Muda ini pasti akan membalas penghinaan yang Anda berikan kepada Tuan Muda ini 10 kali lipat di masa depan. Aku akan membuatmu berlutut di depan semua orang dan menjilat sepatuku. Su Fang berkata dengan arogan dan tanpa malu. Itu sangat mirip dengan gaya biasa Mo Fenghua dalam melakukan sesuatu. Mata Fansu memancarkan niat membunuh yang dingin. Kamu hanyalah serangga yang menjijikan. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah bawang hijau? Di masa depan, menjauhlah dari Yun Ji. Jika Anda muncul di sampingnya seperti katak lagi, Tuan Muda ini memiliki banyak metode untuk membuat Anda berharap mati. Yun Ji, Anda memanggilnya begitu akrab. Su Fang dengan dingin menatap tubuh Xia Yun Ji. Tatapannya berhenti sejenak di dadanya. Seperti yang diingat Mo Fenghua, aset wanita Xia Yun Ji tidak besar, tapi masih sedikit lebih besar dari sebutir telur. Xia Yun Ji teringat masa lalu ketika Mo Fenghua menyerang dadanya. Segera, dia merasa malu dan marah. Lapisan es muncul di wajahnya. Matanya juga tampak membeku, samar-samar mengandung niat membunuh. Su Fang mengejek dan mengejek, Tuan Muda ini telah menggunakan barang-barang lama, tetapi Tuan Muda Fansu masih memperlakukannya seperti harta karun. Tuan Muda Fansu, apakah Anda menyukai barang-barang lama? Tuan Muda ini telah menggunakan banyak gadis di alam Dewa Kun Su. Mereka jauh lebih cantik dari yang ini. Apakah Anda ingin memberikan semuanya kepada Tuan Muda Fansu? Sampah, kamu mendekati kematian. Mo Fenghua, aku akan membunuhmu. Fansu dan Xia Yun Ji meraung pada saat bersamaan. Seperti binatang buas yang marah, mereka menerkam Su Fang. Kaun Chong melintas di depan Su Fang dan melepaskan aura agung dan berat, memaksa Fansu dan Xia Yun Ji mundur. Meskipun Fansu adalah Tuan Muda Bahasa Sansekerta, dia tidak berani membunuh Mo Fenghua di depan semua orang. Bagaimanapun, kakek Mo Fenghua adalah ahli surga yang melampaui Dewa. Ia juga memiliki hubungan dekat dengan Kun Su. Jika dia benar-benar membunuh Mo Fenghua, itu akan menyebabkan perselisihan antara dua alam Dewa. Dia tidak sanggup menanggung akibatnya. Terlebih lagi, Mo Fenghua memiliki seorang ahli hebat seperti Kaun Chong di sisinya. Fansu tidak bisa membunuhnya meskipun dia menginginkannya. Mo Fenghua, aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan saat ini. Suatu hari, Tuan Muda ini akan memotong lidahmu. Yun Ji, ayo kembali. Fansu meraih tangan Xia Yun Ji dan terbang ke langit. Di langit, Xia Yun Ji kembali menatap Su Fang. Niat membunuh dinginnya terlihat jelas. Pasangan pesina ini, Su Fang mendengus dalam hatinya. Kemudian, dia berkata kepada Mo Fenghua, kamu mati dengan cara yang pengecut. Karena aku telah mengambil alih tubuhmu dan membentuk takdir karma bersamamu, suatu hari nanti, aku akan mengurus penghinaan yang kamu tinggalkan dan musuhmu. Titik, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Setelah mengatakan ini, kebencian di hatinya berangsur-angsur hilang. Itu tidak menghilang, tapi tersembunyi di dalam kesadarannya. Tuan Muda, kali ini Anda telah benar-benar menyinggung Fansu dan Xia Yun Ji. Ketika tiba saatnya untuk bertahan, Anda masih harus bertahan. Kaon Chong mau tidak mau memberi nasihat. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah dihianati. Jika aku terus bertahan, aku akan benar-benar menjadi kura-kura. Tiga hari kemudian, kamar dagang Tongbau akhirnya mengumpulkan 20 orang dan memasuki Stargate bersama-sama. Su Fang merasakan perubahan ruang waktu. Selain itu, tidak ada yang abnormal. Kemudian, dia tersapu oleh kekuatan spasial dan muncul di sebuah benda besar yang mengambang di Nebula. Tuan Muda, ayo pulang. Pangeran Chong tidak mengatakan apapun. Dia melepaskan kekuatan suci yang menyelimuti Su Fang, dan mereka melewati Nebula. Di galaksi, sebuah benda yang sangat besar muncul di depan Su Fang. Objek ini sebenarnya adalah pegunungan besar yang membentang jutaan mil. Titik tertingginya tingginya puluhan ribu mil. Itu bahkan lebih besar dari sebuah planet. Gunung kunu yang pernah dilihat Su Fang sebelumnya sudah dianggap sebagai gunung yang sangat besar. Namun, dibandingkan dengan objek ini, ia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Di luar pegunungan, terdapat lapisan penghalang dunia berwarna kuning tanah, yang membuat objek tersebut terlihat lebih megah dan berat. Ini adalah dunia para dewa kun Su. Hanya di alam para dewa pemandangan menakjubkan seperti itu bisa disaksikan. Su Fang terkejut. Suara roh primordial Luo Zai datang dari dalam tubuhnya. Benda dan bintang di dunia kecil dan besar hampir semuanya dibentuk oleh kekuatan alam. Hanya guru spiritual etiril yang pernah menggunakan dharma segala sesuatu untuk menciptakan sebuah planet. Adapun berbagai objek dan bintang dari berbagai dunia, hampir semuanya diciptakan di galaksi oleh orang-orang dengan kemampuan ilahi tertinggi. Untuk bisa menciptakan benda sebesar itu, seberapa kuatkah benda itu? Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Di berbagai dunia, ada beberapa raksasa kuat yang berspesialisasi dalam menciptakan objek dan bintang dan menjualnya kepada para dewa sebagai wilayah. Jika seseorang mempunyai uang dan kekuatan yang cukup, mereka bahkan dapat membeli alam para dewa. Hati Su Fang dipenuhi rasa tidak percaya, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang alam para dewa. Kaon Chong membawa Su Fang melewati penghalang dunia, memasuki objek tersebut, dan kemudian terbang menuju puncak gunung. Su Fang awalnya berencana untuk melahap seluruh tubuh Mo Feng Hua dan mengembalikan penampilan aslinya segera setelah dia meninggalkan alam berawan para dewa dan menyingkirkan pengejaran Senza Tianjun. Kemudian, dia akan menemukan alam para dewa, menyatu dengan ketuhanan, melintasi alam primal keos para dewa, dan memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Begitu dia memiliki tingkat kekuatan tertentu, dia akan memikirkan cara untuk menemukan perisuan Xin dan Bai Ling. Siapa yang tahu bahwa setelah memasuki alam para dewa Kun Su, pangeran Chong tidak akan meninggalkan sisi Su Fang sama sekali, seolah-olah dia takut Su Fang akan melarikan diri. Jelas sekali, Tuan Mudamo itu sering melarikan diri. Saat Su Fang sedang memeras otaknya untuk memikirkan cara untuk melarikan diri, Luo berkata, kamu benar-benar telah menemui jalan buntu. Sekte Kun Su Divine adalah tempat terbaik untuk tinggal. Mengapa kamu tidak memilih untuk tinggal di sana? Berkultivasi di Kun Su Divine sek alih-alih mencoba melarikan diri. Su Fang terkejut. Maksudmu kamu ingin aku terus tinggal di sekte Kun Su Divine sebagai Mo Feng Hua? Bocah ini penuh masalah, dan dia playboy dengan reputasi buruk. Bagaimana saya bisa berkultivasi dengan damai dengan identitas seperti itu? Kamu harus tahu kalau alam dewa itu sama dengan dunia besar dan kecil. Semuanya mengikuti hukum alam, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Anda baru saja tiba di alam dewa, dan Anda tidak memiliki dasar apapun. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan ditelan utuh oleh orang lain. Tahukah Anda berapa banyak jenius tak tertandingi di alam dewa yang meninggal sebelum waktunya sebelum mereka menjadi terkenal? Saya adalah contoh sempurna. Meski Mo Feng Hua adalah seorang playboy, namun identitasnya tidak biasa. Setidaknya dia bisa memberimu pijakan di awal kebangkitanmu. Bagaimana masalah kecil yang dia timbulkan bisa menimbulkan masalah bagi Anda, penguasa dunia besar yang tiada taranya? Soal reputasinya hehehe, selama seorang kultifator tidak bertentangan dengan hatinya, kenapa dia harus peduli dengan reputasinya? Kata-kata Luo membuat Su Fang tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, dia membuat keputusan. Luo, kamu benar. Sekte Kun Su Divine adalah tempat tinggalku. Mulai saat ini, aku adalah Mo Feng Hua. Luo terkeke dan melanjutkan, dengan identitas Mo Feng Hua, kamu tidak hanya tidak akan kekurangan sumber daya untuk berkultifasi, kamu juga bisa mengejar wanita secara sah. Kamu bahkan bisa meminta selir dan putri kekaisaran dari negeri Dewa Kun Su untuk melayanimu di ranjang. Itu benar. Bukan tidak mungkin. Su Fang, kamu benar-benar tidak tahu malu. 1840. Su Fang membuat keputusan untuk tinggal di Sekte Ilahi Kun Su untuk berkultifasi sebagai Mo Feng Hua. Setelah memasuki penghalang, Su Fang menggunakan penglihatan kesempurnaannya yang luar biasa dan melihat panorama alam ilahi Kun Su. Alam ilahi Kun Su adalah sebuah pegunungan besar yang terkondensasi dari materi. Di kaki pegunungan, ada negara Dewa yang dibangun oleh manusia. Sebagian besar orang di dalamnya adalah manusia fana, dan jumlahnya puluhan miliar. Kultifator terkuat hanya berada pada kondisi evolusi fana. Dari lereng gunung, ada Sekte dan kekuatan budidaya yang dibangun oleh para Dewa. Jumlahnya sama banyaknya dengan bulu sapi. Di puncak gunung, ada kekuatan nomor satu yang bertanggung jawab atas alam ilahi Kun Su, Sekte Ilahi Kun Su. Master Sekte tersebut adalah Master Rana Alam Ilahi Kun Su, Guru Kun Su. Faktanya, seluruh alam ilahi Kun Su adalah wilayah pribadi Guru Kun Su. Sekte Ilahi Kun Su memiliki total 18 dojo yang mengelilingi puncak gunung. Di tengah puncak gunung terdapat istana tempat Guru Kun Su tinggal dan bercocok tanam. Semakin dekat dia ke puncak gunung, semakin padat roh alami yang dirasakan Chi Su Fang. Roh Chi Alami ini lebih tinggi dari energi dunia besar. Jika seseorang tidak memadatkan tubuh dan roh yang, mereka tidak akan mampu menyerapnya. Roh Chi Alam Alam Ilahi Kun Su sebagian besar terdiri dari elemen tanah, dan mengandung aura hukum bumi. Kemampuan kesempurnaan Su Fang yang luar biasa merasakan semangat Chi dan aura halus dao besar di dalamnya. Dia bertanya pada Lao dengan heran, hukum, mengapa energi dan hukum alam ilahi lebih tinggi daripada dunia besar? Berbeda dengan hukum dao besar dunia besar, hukum dao besar alam ilahi adalah hukum bawaan, yaitu dao besar yang terkandung dalam asal mula langit dan bumi sebelum langit dan bumi diciptakan. Dalam Ciro Alam Dunia Besar, hukum yang terkandung adalah hukum pasca kelahiran, yaitu hukum dao besar setelah evolusi tanpa akhir. Oleh karena itu, hukum dan energi alam ilahi lebih tinggi daripada hukum dan energi dunia besar. Oleh karena itu, lebih mudah untuk mengeksplorasi arti sebenarnya dari dao besar di alam ilahi. Kekuatan para dewa secara alami jauh lebih besar daripada kekuatan para dewa. Abadi di dunia besar, budidaya adalah langsung ke asal-usulnya. Oleh karena itu, kultivasi di alam ilahi adalah awal dari jalur kultivasi Anda. Lao menjelaskan dengan sabar, memberi Su Fang banyak wawasan di hatinya. Ketika hendak mencapai puncak gunung, Su Fang merasakan tekanan yang agung dan berat datang dari gunung tersebut. Untungnya, dia telah memadatkan tubuh dewa pada saat ini, dan bahkan telah mencapai ketinggian alam dewa surga, jadi dia secara alami tidak takut dengan sedikit tekanan ini. Namun, cincin penyimpanan yang disembunyikan Su Fang di tubuhnya semuanya hancur. Cincin penyimpanan dari dunia besar ini telah disembunyikan di dalam tubuh Su Fang, namun masih hancur berkeping-keping oleh belenggu dunia yang menakutkan. Sepertinya aku harus mengganti harta sihir penyimpananku. Mo King, anjing budak itu, benar-benar pantas mati. Dengan status Mo Feng Hua, dia secara alami tidak kekurangan harta sihir penyimpanan. Namun, ketika Su Fang menyatu dengan tubuh Mo Feng Hua, dia tidak memiliki apapun selain pakaian. Tentu saja, dia dirampok sampai bersih. Meskipun Mo Feng Hua berada di ambang kematian pada saat itu, dia masih memiliki ingatan samar tentang kejadian tersebut. Orang yang merampoknya tidak lain adalah sahabat karibnya, Mo King. Yang paling dibenci adalah Mo King tidak hanya, membuang, mayat Mo Feng Hua, dia bahkan kembali ke sekte ilahi Kun Su dan berbohong bahwa keberadaan Mo Feng Hua tidak diketahui. Budak keji seperti itu menyebabkan hati Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh. Pak Man Cong membawa Su Fang dan terbang menuju Dojo. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu banyak petani. Eh, bukankah itu Mo Feng Hua, si bodoh itu? Bukankah mereka mengatakan bahwa dia dipermalukan oleh Tuan Muda San Sekerta dan lari dari rumah karena marah. Apa yang lari dari rumah? Saya mendengar esensinya dihisap hingga kering oleh seorang wanita dan dia mati. Sungguh memalukan, bahkan penatua Suan Ling Si pun dipermalukan. Kualifikasi apa yang dimiliki sampah seperti itu untuk menjadi Tuan Muda Suan Ling Dojo? Banyak kultifator memandang Su Fang dari jauh dan berbisik. Bagaimanapun, status Mo Feng Hua ada di sana, jadi para pembudidaya ini tidak berani terlalu lancang dan berbicara tentang Mo Feng Hua di depannya. Oleh karena itu, suara mereka sangat pelan. Namun, diskusi para kultifator ini tidak bisa lepas dari pendengaran Su Fang yang sangat sempurna, dan alisnya segera berkerut. Tuan Muda dapat mendengar suara mereka. Pak Man Cong melihat kelainan Su Fang dan langsung bertanya dengan heran. Su Fang diam-diam berkata, tidak baik, di dalam hatinya. Pikirannya berputar cepat, dan dia segera menjelaskan, Pak Man Cong, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Kali ini, aku diperdaya oleh Fansu di alam ilahi berawan, dan hidupku berada di ujung tanduk. Lalu, aku dilempar ke nebula kehampaan oleh budak anjing Mo King. Pak Man Cong langsung marah. Mo King, budak anjing itu, sebenarnya berani melakukan itu. Lihat apakah aku tidak membunuhnya. Su Fang melanjutkan, saya juga mendapat keuntungan dari sebuah bencana. Kebetulan gelombang energi meledak dari nebula. Awalnya saya berpikir bahwa saya akan mati tanpa keraguan, tetapi siapa yang tahu bahwa saya selamat dari gelombang energi. Tubuh ilahi saya juga entah kenapa menjadi lebih kuat, dan kemampuan penginderaanku juga menjadi lebih tajam. Kemudian, Su Fang melepaskan sebagian energi darahnya, yang kira-kira setinggi dewa sejati cakra wala ke-9. Pak Man Cong terkejut sekaligus gembira. Tubuh dewa Tuhan muda benar-benar mencapai ketinggian seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pelayan tua ini mengerti sekarang. Alam ilahi berawan dibatasi oleh sebuah dunia besar. Gelombang energi yang ditemui Tuhan muda pastilah kekuatan transformasi mahadau. Ia memiliki efek membersihkan tubuh. Selain itu, transformasi mahadau juga memiliki ketuhanan dipelihara oleh langit dan bumi, yang sangat membantu pengembangan dewa sejati. Tuhan muda pasti memperoleh kekayaan besar. Dugaan Pak Man Cong tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Su Fang. Di masa depan, jika Su Fang menunjukkan kemampuan luar biasa, tidak akan ada keraguan lagi. Pak Man Cong berkata dengan penuh semangat, Tuhan muda merupakan berkah dari surga bahwa Anda memperoleh kekayaan yang begitu besar. Anda harus menghargainya. Jangan berubah-ubah seperti sebelumnya. Tuhan muda ini tahu apa yang harus dilakukan. Rahasiakan masalah ini untuk Tuhan muda ini untuk saat ini. Adapun anjing budak itu, Mo King, Tuhan muda ini secara pribadi akan mencabut urat dagingnya dan mengulitinya hidup-hidup. Su Fang menginstruksikan Kaun Cong lagi. Saat mereka berbicara, Pak Man Cong membawa Su Fang melewati formasi ke Suan Ling Dojo dan tiba di sebuah istana. Disinilah Mo Feng Hua dulu tinggal. Seorang pemuda berbaju hijau sedang mengarahkan sekelompok petani untuk memindahkan barang-barang keluar istana. Saat melihat pemuda berbaju hijau ini, mata Su Fang memancarkan cahaya dingin yang tajam. Pak Man Cong juga berteriak dengan marah, Mo King, kamu budak anjing. Pemuda berbaju hijau itu adalah pengikut Mo Feng Hua, Mo King. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat Su Fang, Mo King tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia berteriak ketakutan dan kemudian menembakkan pedang terbang, ingin melarikan diri. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Kaki kanan Pak Man Cong tiba-tiba menginjak tanah. Suan Duang Kuning tersapu. Kekuatan Dewa Elemen Tanah dengan cepat menutupi Mo King dan membelenggunya, membuatnya sulit untuk bergerak di udara. Turun. Pak Man Cong berteriak dengan marah dan mengaktifkan kekuatan sucinya. Mo King jatuh ke tanah dan membuat lubang besar di tanah yang keras. Tubuhnya hancur dan tulangnya juga hancur. Sekilas, Su Fang melihat Mo King mengenakan cincin besar seperti batu giyok hijau di ibu jari kanannya. Ini memancarkan fluktuasi spasial yang samar. Itu adalah harta ajaib penyimpanan Mo Feng Hua, cincin giyok misterius. Mata Su Fang berbinar, dia melangkah maju dan meraih cincin giyok misterius, dengan paksa mematahkannya bersama ibu jari Mo King. Mo King melolong seperti babi yang disembeli, itu adalah harta yang diberikan Tuan Muda Mo Yun Tian kepadaku. Apa gunanya memelihara budak sepertimu yang membunuh tuannya? Pak Man Cong berkata dengan dingin. Dia mengangkat kakinya dan hendak menginjak kepala Mo King hingga menjadi bubur. Mo King sangat ketakutan. Dia berteriak keras, Mo Chong, saya anak buah Tuan Muda Mo Yun Tian. Jika Anda berani membunuh saya, Tuan Muda Mo Yun Tian pasti tidak akan melepaskan Anda. Mo Yun Tian. Pak Man Cong terkejut dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia perlahan menurunkan kaki kanannya. Mo Yun Tian. Su Fang mengangkat alisnya. Mo Yun Tian juga merupakan murid keluarga Mo, tetapi murid keluarga cabang. Namun, Mo Yun Tian ini sangat luar biasa. Bakat kultivasi orang ini luar biasa bahkan di seluruh Sekte Kun Su Divine. Dia saat ini adalah murid khusus dari Sekte Kun Su Divine dan murid nomor satu dari Ritus Suan Lingdao. Tidak hanya bakat Mo Yun Tian yang luar biasa, tapi dia juga cukup cerdik. Dia sangat dihormati oleh Eselon Atas dalam Ritus serta orang-orang penting dari Sekte Ilahi. Dia bisa dikatakan mampu menutupi langit dengan satu tangan di antara murid-murid Ritus Suan Lingdao. Dia juga orang yang termasyur dalam 18 Ritus-Ritus Sekte Ilahi. Sayangnya, sejak ayah Mo Feng Hua jatuh, posisi Tuan Muda Ritus Suan Lingdao telah kosong. Awalnya disediakan untuk Mo Feng Hua, Tuan Muda. Namun, Mo Feng Hua tidak berguna. Dengan demikian, Mo Yun Tian menjadi kandidat terbaik untuk Tuan Muda Ritus tersebut. Namun, penatua Suan Lingzi tidak pernah mengangguk. Dengan demikian, Mo Yun Tian tidak dapat memenuhi keinginannya dan Mo Feng Hua menjadi kendala terbesarnya. Jadi kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh Mo Yun Tian untuk bersembunyi di sisi Tuan Muda ini. Kali ini, Tuan Muda ini pergi ke alam ilahi berawan karena doronganmu. Sepertinya itu juga rencana Mo Yun Tian. Sungguh Mo Yun Tian. Orang seperti apa Su Fang itu? Dia segera menyimpulkan sebab dan akibat dari masalah ini. Kemudian, Su Fang dengan kejam memerintahkan Kaun Chong, menurut Mo Yun Tian, siapa dia? Cari jiwa budak anjing ini. Tuan Muda ini ingin mengklarifikasi masalah ini. Iya. Kaun Chong meraih Mo King di udara dan menempelkan telapak tangannya ke kepala Mo King. Tiba-tiba, sesosok melewati barisan dan muncul di langit di atas istana. Ini adalah seorang kultifator muda. Dia mengenakan jubah kuning dari sekte Kun Su Divine. Penampilan orang ini tampan dan heroik. Sosoknya tinggi dan ramping, dan dia memancarkan aura ilmiah. Su Fang merasakan aura orang ini dan menyimpulkan kultifasinya. Dia secara mengejutkan telah mencapai cakrawala keempat dari alam dewa surgawi, satu langkah lebih tinggi dari Xia Yun Ji. Untuk memiliki kultifasi seperti itu pada usia seperti itu, sungguh mengejutkan. Mo Yun Tian. Tuan Muda Mo Yun Tian, selamatkan aku. Mo King seperti orang tenggelam yang meraih sedotan penyelamat, berteriak minta tolong pada Mo Yun Tian. Mo Yun Tian perlahan terbang dan mengabaikan Mo King. Sebaliknya, dia menatap Su Fang dan tersenyum dengan anggun. Saya mendengar bahwa sesuatu terjadi pada Tuan Muda dan hendak pergi ke alam ilahi berawan untuk menyelamatkan Anda. Saya tidak menyangka Tuan Muda benar-benar kembali dengan selamat. Benar-benar layak untuk dirayakan. Su Fang mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman mengejek. Kamu seharusnya merasa sangat kecewa, kan? Tuan Muda tidak mati. Tentu saja saya sedikit kecewa. Mo Yun Tian berbicara terus terang, nadanya tidak terkendali dan mendominasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.